Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, memancarkan cahayanya ke atas danau. Di tengah danau terdapat sebuah pulau dengan pegunungan yang begelombang. Itu adalah bekas sekte Istana King, yang kemudian menjadi tempat tinggal setan bulan. Paviliun dan terasnya masih ada, namun tidak lagi sejahtera seperti dulu. Di bawah cahaya bulan, tempat itu tampak agak terpencil. Tapi malam ini, dia sekali lagi menjadi pusat perhatian seluruh prefektur Clear River. Yin Xiaochou dari Istana Koleksi Pedang ini menggunakan salah satu dari sepuluh pedang terkenal, Pedang Pomeca Air. Dia berada di puncak pendirian Yayasan, dan dikatakan bahwa dia telah memahami esensi sebenarnya dari pedang, menjadi satu dengan pedang. Dia bahkan lebih kuat dari Fu Qingjin di masa lalu. Dia menyatakan bahwa dia ingin menantang semua jenius generasi muda di 81 prefektur dari 9 komando di Provinsi Hijau. Dia sudah menantang 21 prefektur, dan dia belum merasakan kekalahan. Namanya telah menyebar ke seluruh dunia. Di atas danau besar, kapal naga melonjak menerobos awan dan membubung ke langit. Beberapa sosok samar-samar berdiri di geladak. Hua Chenglu memperkenalkan situasi Yin Xiaochou kepada Li Qingshan. Wei Yangsheng menambahkan, pada awalnya, dia mengunjungi mereka satu per satu, tetapi banyak dari mereka menemukan alasan untuk menghindarinya. Kemudian, dia mengirimkan surat pedang dan mengundang semua penantang di prefektur. Siapapun yang tidak mengunjunginya, muncul akan menjadi bahan tertawaan. Ini untuk membangun kekuatan istana koleksi pedang dan memperkuat kesatuan pembunuh iblis. Namun, itu hanya 81 prefektur, jadi akan sangat mengesankan jika setengah dari mereka pergi. Apakah dia cukup berani untuk melakukannya? Pergi ke komando selatan. Hua Chengzhan menggelengkan kepalanya. Li Qingshan menyilangkan tangan dan berdiri di haluan kapal. Angin bertiup, tapi dia tetap diam seperti gunung. Itu membuat Hua Chenglu menghela nafas dalam hati. Sikap kakak Li menjadi semakin tak terduga. Seberapa kuat dia dalam beberapa tahun terakhir dalam budidaya terpencil. Apakah dia lawan Yin Xiaochou? Li Qingshan menatap ke arah Danau Moon Court yang sudah dikenalnya. Pulau itu gelap. Tidak ada lampu di pavilion. Hanya setitik cahaya spiritual yang berkelap-kelip di puncak gunung. Mereka adalah para jenius dari berbagai sekte. Aura terkuat ada di puncak gunung. Seorang pria berjubah hitam sedang duduk bersilah. Dia tampak berusia 20-an atau 30-an, tetapi dia memiliki aura perubahan. Ini pasti Yin Xiaochou. Li Qingshan menyentuh lengannya. Ada bayangan berbentuk naga yang tersembunyi di sana. Setelah menyempurnakan pedang naga melonjak, dia tahu asal-muasal aura ini. Itu adalah kehendak dari master pedang sebelumnya. Seribu tahun berlalu, setelah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup, penerusnya dengan sendirinya akan terpengaruh. Kecuali jika seperti Li Qingshan, yang menggunakan keinginannya sendiri untuk menekan keinginan pedang. Yin Xiaochou sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap ke langit. Tatapan mereka bertemu dari jauh. Mata Yin Xiaochou mengeluarkan dua esensi pedang yang tajam. Langsung ke langit. Menanamkan niat pedang ke dalam penglihatan seseorang untuk membuat orang pingsan adalah teknik hebat dari istana koleksi pedang. Jika budidaya seseorang cukup tinggi, mereka bahkan bisa menghancurkan lautan kesadaran musuh. Namun, ketika niat pedang ditembakkan ke mata Li Qingshan, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Yin Xiaochou, yang bermaksud membiarkan Li Qingshan menderita kerugian, merasakan hawa dingin di hatinya. Siapa orang ini? Kemudian, dia melirik orang-orang yang disebut jenius di sekitarnya. Apakah akhirnya ada lawan yang layak? Li Qingshan menarik kembali pandangannya sambil tersenyum dan menoleh. Pedang pemecah air. He he. Dan Xing, apakah kamu membawa kuas dan kertas? Bagaimana mungkin aku tidak membawa sesuatu yang bisa mencari nafkah? Sebagai salah satu jenius yang diundang, Cu dan Xing tampak agak linglung hari ini. Rongga matanya agak gelap, dan matanya merah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Hanya ketika dia mendengar pertanyaan Li Qingshan barulah dia kembali sadar. Hua Chenglu tahu bahwa Li Qingshan secara khusus pergi mencari Cu dan Xing selama pertemuan kecil tadi malam. Sejak saat itu, pikirannya melayang, dan dia bahkan mengucapkan selamat tinggal dan pergi lebih dulu. Baru malam ini dia muncul dari kapal Soaring Dragon. Mau tak mau dia menjadi penasaran dengan apa yang dikatakan Li Qingshan kepadanya. Li Qingshan tersenyum. Keluarkan semuanya. Besiaplah untuk melukis lukisan. Tentu, lukisan apa? Li Qingshan mengusap dagunya dan berpikir serius. Sebut saja itu lukisan keperkasaan ilahi di mana Li Qingshan yang bijaksana dan pemberani mengalahkan Yin Xiaoqou yang tak berotak dan sombong. De tiba-tiba terdiam. Semua orang sepertinya tersambar petir. Bahkan sudut mata Han Tiyi bergerak-gerak. Chu dan Xing tersenyum pahit. Saya merasa nama ini merupakan penghinaan terhadap lukisan saya. Kalau begitu kamu bisa memilih namanya. Aku turun dulu. Li Qingshan melambaikan tangannya dan melompat dari haluan kapal, mendarat tepat di depan Yin Xiaoqou. Dia tersenyum. Li Qingshan. Salam, Komandan Li. Para jenius dari sekte mengesampingkan kesombongan mereka dan membungkuk. Tidak ada seorang pun di prefektur Clear River yang tidak mengenal Komandan Scarlet Hawk Li Qingshan. Yin Xiaoqou. Yin Xiaoqou tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak dan menatap Li Qingshan dalam-dalam. Murid pertama dari biara Chan Raja Penjaga Devanaga yang tidak mengamuk, Li Qingshan, Komandan Scarlet Hawk dari prefektur Clear River. Saya mendengar bahwa dia mempraktikkan teknik rahasia terbesar dari biara Chan Devanaga, penindasan iblis patung. Kekuatannya jauh melampaui para penggarap yayasan pendirian biasa. Karena dia belum bergabung dengan biara untuk berkultivasi, dia memiliki gelar murid sekuler terhebat dari biara Chan Devanaga. Bahkan seorang pangeran pun sangat menderita di tangannya. Saat aku meninggalkan istana koleksi pedang, adik Junior Fu juga menyuruhku untuk berhati-hati terhadap orang ini. Dia jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Padahal, bukankah dia selalu berkultivasi dalam budidaya terpencil di pegunungan rantai dalam beberapa tahun terakhir? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Yin Xiaoqou tidak takut pada Li Qingshan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Dia hanya sedikit peduli dengan dua kata, biara Chan Devanaga. Dari tiga sekte besar di Provinsi Hijau, biara Chan Devanaga memediasi keseimbangan di antara mereka. Itulah sebabnya istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin dapat mempertahankan perdamaian dalam jangka waktu yang lama. Namun, dia segera membuang kekhawatirannya ke belakang kepalanya. Jalur pedang adalah tentang maju ke depan tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut. Dia tidak akan pernah gemetar ketakutan. Karena dia cukup berani untuk datang, aku akan menyerang reputasi biara Devanaga Chan. Mari kita lihat apakah patung penindas iblis yang legendaris memiliki reputasi yang tidak pantas atau tidak. Pedangmu disebut pedang pemecah air. Li Qingshan melihat pedang di lutut Yin Xiaochou. Sarung gelapnya tampak sederhana dan tanpa hiasan, dengan beberapa baris puisi terukir samar-samar di atasnya. Namun, agak melengkung, tidak lurus sempurna. Itu benar. Pedangku disebut pedang air. Li Qingshan tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Uap air lembab mengembun menjadi pedang air transparan di tangannya. Dia menjentikan ujungnya dengan lembut, dan terdengar bunyi dentang. Baiklah kalau begitu, aku akan lihat bagaimana kelanjutannya hari ini. Mata Yin Xiaochou menyipit. Dia jelas-jelas mengolok-olok pedangnya. Bagi seorang pendekar pedang, ini adalah bentuk provokasi terbesar, dan penuh dengan penghinaan. Ini berbeda dari lawan manapun yang diatemui di 21 prefektur terakhir. Danxing, apakah kamu siap? Li Qingshan berkata kepada Cu Danxing, yang bergegas setelahnya. Ya, Cu Danxing mengeluarkan kuas dan kertas seperti yang diperintahkan. Dia siap melukis. Mari kita ganti nama lukisan ini menjadi pedang air menghancurkan pedang pemecah air. Li Qingshan berseru. Dia mengarahkan ujung pedangnya ke Yin Xiaochou dan tersenyum. Tarik pedangmu. Bahkan sekarang, dia sama sekali tidak bertingkah seolah dia sedang menghadapi musuh yang kuat. Dia santai seperti sedang berjalan-jalan di taman. Penerus istana 10 pedang terkenal dari koleksi pedang, pendekar pedang tertinggi yang telah menantang 21 prefektur berturut-turut, hanyalah orang lemah yang bisa diakalahkan dengan mudah. Yin Xiaochou berdiri perlahan dan menghunus pedang pemecah air perlahan. Pada saat itu, cahaya jernih berkilauan. Bulan yang cerah memucat. Itu juga memucat. Dan wajah semua orang, para jenius yang diundang dari berbagai sekte dan klan tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Semua cahaya berkumpul pada Yin Xiaochou yang memegang pedang. Pakaiannya melayang-layang. Dia berdiri jauh dari dunia. Sepertinya dia akan tertiup angin. Namun, yang lebih menarik bagi mereka adalah. Itu masih pedang pemecah air. Bilahnya melengkung dan ramping, seperti bulan sabit. Itu mengeluarkan cincin cahaya. Tatapan Li Qingxian juga tertarik padanya, tapi dia tetap tidak terpengaruh, seolah dia tidak bisa merasakan ancaman dari pedang pemecah air sama sekali. Tidak diragukan lagi, hal ini membuat Yin Xiaochou tidak senang bahkan lebih dari sekedar kutukan. Dia telah melakukan perjalanan ke 21 prefektur, tapi dia belum pernah diperlakukan seperti ini. Akibatnya, dia tidak berkata apa-apa lagi dan mengayunkan pedangnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakjubkannya serangan ini. Itu menembus cahaya bulan, menembus air yang mengalir, dan menghilangkan semua kekhawatiran dan kekhawatiran dunia. Cu Danxing ingin melukiskan keanggunan serangan ini secara tidak sadar, tetapi dia tidak mampu mewujudkan dorongan hatinya. Han Tiyi secara naluriah membayangkan apa yang akan dia lakukan jika dia menghadapi serangan ini, tetapi dia mengakui dengan putus asa bahwa dia tidak tahu bagaimana cara memblokirnya. Tidak heran dia mendengar bahwa banyak orang jenius dan ahli dari prefektur lain akan dikalahkan oleh satu serangan dari Yin Xiaochou, sementara para penonton seringkali kehilangan keberanian untuk menghadapinya, langsung memilih untuk kalah. Namun, dia tidak tahu bahwa serangan ini adalah serangan terkuat yang pernah dilakukan Yin Xiaochou sejak dia meninggalkan istana koleksi pedang. Untuk mempertajam hati pedangnya, dia belum pernah menggunakan kekuatan pedang pemecah air dalam pertempuran sebelumnya. Dia hanya menggunakannya sebagai pedang yang tajam dan berharga, yang tidak diragukan lagi setara dengan mengikat tangan dan kakinya dalam pertempuran. Tetapi pada saat ini, Yin Xiaochou menerobos semua pengekangan dan menjadi satu dengan pedang. Menggunakan momentum kemenangan berturut-turutnya, dia mencurahkan seluruh kekuatan dan keyakinannya ke dalam serangan. Memecahkan air. Li Qingxian berhenti tersenyum dan mengayunkan pedang air di tangannya. Itu secepat naga yang muncul dari laut. Aku memahaminya. Mata Cu dan Xing tiba-tiba berbinar, dan kuasnya mulai bergerak. Tadi malam, Li Qingxian telah menyerahkan dua gulungan kaligrafi tiga absolut kepada Cu dan Xing, memintanya untuk menyelesaikan perbaikan terakhir sehingga panduan kaligrafi, lukisan, dan pedang tertinggi dapat muncul kembali di dunia. Sebelumnya, Li Qingxian telah menyempurnakannya secara terpisah dan memahami maksud pedang di dalamnya. Dia kemudian menguatkannya dengan maksud pedang dari pedang Soaring Dragon. Pada akhirnya, itu adalah keyakinannya sendiri, yang memadatkan niat pedang tak tertandingi yang hanya miliknya. Naga itu membubung melintasi empat lautan, mengamuk di seluruh dunia. Lautan melonjak, luas dan tak terbatas. Kedua pedang itu bertabrakan. Pedang pemecah air menyapu pedang air dan mendarat di Li Qingxian. Li Qingxian mengangkat pedang patah di tangannya dan menghela nafas. Pedang yang terkondensasi dari air masih tidak bisa dibandingkan dengan harta karun misterius di penghujung hari. Pedang Bria King Water bukan hanya harta karun misterius. Istana koleksi pedang memiliki banyak pedang tingkat harta karun misterius, tetapi hanya ada sepuluh pedang terkenal. Mereka memiliki kemauan dari para ahli pedang di masa lalu dan ditenagai oleh teknik pedang rahasia dari istana koleksi pedang, sehingga kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan harta karun misterius biasa. Bahkan di antara sepuluh pedang terkenal, pedang Bria King Water terkenal karena kekuatan penghancurnya yang dapat menembus segalanya. Semua penonton merasa bahwa Li Qingxian terlalu ceroboh jika dia ingin menghadapinya secara langsung dengan mengembunkan pedang acak dari air. Namun, pada titik ini, tidak ada gunanya menggunakan ini sebagai alasan. Han Tiyi sedikit mengernyit. Sepertinya ini bukan kepribadiannya. Dia tampak kasar dan lugas, tapi sebenarnya dia adalah orang yang memiliki pemikiran paling teliti. Khususnya, ketika dia bertarung melawan orang lain, dia pada dasarnya sangat pintar. Dia tidak akan pernah kalah karena meremehkan lawannya. Sebagai pemenang, perilaku Yin Xiao Chou juga agak aneh. Kakak laki-laki, Hua Cheng Lu berteriak tanpa sadar. Dia mungkin akan melihat pemandangan mengerikan saat dia terbelah menjadi dua. Hua Seng Zan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Tidak apa-apa. Li Qingxian tersenyum pada Hua Cheng Lu dan melemparkan pedang patah itu ke samping. Itu berubah menjadi kabut di udara dan kembali ke kehampaan. Lalu dia bertanya pada Yin Xiao Chou, bagaimana kabarnya? Yin Xiao Chou membuka matanya dan memandang Li Qingxian seolah-olah dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Bibirnya terbuka dan dia berkata dengan susah payah, bagaimana? 752. Terjadi keributan di sekitar, bahkan ada yang bingung. Jelas sekali Yin Xiao Chou lah yang telah mematahkan pedang Li Qingxian dengan satu serangan, dan menebas tubuhnya. Bahkan jika dia menahan diri dan tidak membunuhnya dengan satu serangan pun, dengan senjata suci seperti itu, Li Qingxian akan mati setidaknya hanya dengan sedikit kekuatan. Bagaimana mungkin Yin Xiao Chou malah mengaku kalah? Mata Yin Xiao Chou juga dipenuhi dengan kengganan. Kegagalan datang terlalu tiba-tiba, dan dipenuhi perasaan tidak nyata. Kemudian, dia mengerti, dan tiba-tiba terjatuh dari puncak kesuksesan. Saat pedang mereka bertabrakan, dia terkejut. Lawannya jelas bukan seorang pendekar pedang, tapi kemauan pedang yang dimilikinya tidak lebih lemah dari miliknya. Meskipun dia masih mengandalkan ketajaman pedang air patah untuk memotong pedang Li Qingxian dan jatuh ke tubuh Li Qingxian, pedang itu tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Tangan kanan Li Qingxian berada dalam kondisi iblis. Kelima jarinya setajam pisau. Dia dengan erat menggenggam pedang air patah, dan iblis Ki melonjak di antara jari-jarinya. Dia tidak meminjam kekuatan iblis sapi, tapi hanya kekuatan komandan iblis. Dia dengan mudah menekan pedang air pemecah, yang berada di ujung tambatannya. Jika dia memiliki pedang yang lebih baik, meskipun itu hanya alat sihir tingkat rendah, situasinya tidak akan seperti ini. Lebih jauh lagi, patung penindas iblis miliknya hanya mengungkap puncak gunung es. Saat Yin Xiao Chou berpikir dalam hati, rasa kengganan yang mendalam muncul dalam dirinya. Dia bahkan belum melihat kekuatan lawannya yang sebenarnya, namun dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Perasaan ini sungguh tidak menyenangkan. Tapi jika dia bahkan tidak bisa menerima kegagalan, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik pedang air patah. Namun mengenai ketegasan Yin Xiao Chou dalam mengakui kekalahan, Li Qingxian juga sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Yin Xiao Chou masih akan berjuang lebih keras. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk menunjukkan kekuatan patung penindas iblis dan mengumumkan bahwa dia telah melampaui kesengsaraan surgawi kedua. Begitu sampai ke telinga si King, dia akan mampu melaksanakan langkah selanjutnya dari rencananya. Li Qingxian melepaskan pedang air patah dan berkata dengan sabar, saya pikir kamu bisa mencoba lagi. Lagi pula, saya belum menyakitimu. Tidak perlu, aku bukan tandinganmu. Sekalipun aku mencobanya ribuan kali, sepuluh ribu kali, tetap saja sama. Rekan Daois, Anda memiliki guru yang hebat dan murid yang hebat. Reputasi Anda memang layak diterima. Yin Xiao Chou mundur selangkah, menyarungkan pedangnya, dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Pedang Bria Kingwater berbeda dari pedang reruntuhan hijau. Itu tidak bisa menciptakan ilusi reruntuhan hijau. Dia tidak bisa membiarkan master pedang berubah menjadi cahaya spiritual dan menyebar. Dia tidak terkalahkan. Maksud pedang dari pedang air patah itu singkat dan tegas. Dengan lambayan pedang, tidak peduli apakah itu manusia atau hantu, iblis atau iblis, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mereka akan dipenggal. Meski itu hanya satu serangan. Dia telah mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam ini. Sekarang niat pedangnya telah mengalami kemunduran, dia hanya akan meminta untuk dipermalukan jika dia terus bertarung. Namun, dia sangat ingin tahu seberapa kuat dia. Kalau begitu, lupakan saja. Li Qingshan menghela nafas. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menahan diri sedikit. Setidaknya, dia akan bertarung selama 300 ronde atau lebih. Saat itu, Fu Qingjin mampu memaksa bulan utara terpojok. Tapi sekarang, Yin Xiaochou, yang lebih kuat dari Fu Qingjin, bahkan tidak bisa membuat Li Qingshan menggunakan kekuatan penuhnya. Seperti yang diharapkan, para ahli merasa kesepian. Tapi saya masih harus bekerja keras untuk menjadi lebih kesepian. Bolehkah saya bertanya di bidang kultivasi apa Anda saat ini, kawan? Yin Xiaochou mau tidak mau bertanya. Dia hanya tidak bisa mengerti bagaimana lawannya bisa mengalahkannya dengan pedang breaking water tanpa satupun artefak misterius padanya. Pemahaman mereka tentang jalan pedang seharusnya tidak terlalu berbeda. Patung penindas iblis sangat kuat, tapi dia juga mempraktikan teknik pedang rahasia istana koleksi pedang. Nak, kamu pasti tahu tempatmu. Li Qingshan memuji dalam hati. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, kau tidak perlu terlalu bersedih. Aku sudah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua, jadi tingkat pengolahanku sedikit lebih tinggi daripada milikmu. Kalau tidak, hasil pertempuran ini mungkin tidak akan bisa dipastikan. Berapa usiamu? Yin Xiaochou terkejut. Setiap kesengsaraan surgawi adalah garis pemisah yang besar bagi para kultifator. Dia tidak pernah memikirkan jawaban sesederhana itu, dan itu tidak lain karena jawaban itu terlalu tidak masuk akal. Berdasarkan usianya, bagaimana mungkin dia bisa mengatasi kesengsaraan surgawi yang kedua? Bahkan di antara para jenius istana koleksi pedang sepanjang sejarah, hal itu sangat jarang terjadi. Di tempat kecil seperti prefektur Clear River, bagaimana dia bisa mencapai ini tanpa tuan atau klan? Saya sudah terlalu lama berkultifasi terpencil, jadi saya tidak begitu ingat. Saya mungkin belum genap 30 tahun. Saya pada dasarnya telah menyelesaikan tujuan awal saya. Dunia tidak menertawakan saya karena membual. Hahaha. Yin Xiaochou juga tidak bisa berkata-kata, seolah kekalahannya di tangan Li Qingxian telah memberinya pukulan yang lebih besar. Dia telah menantang para jenius dari berbagai prefektur di Provinsi Hijau karena dia yakin dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Namun sekarang, seseorang yang lebih rendah darinya dalam segala aspek telah meninggalkannya dalam debu, menginjakan kaki ke alam kultifasi yang lebih tinggi. Selain Hua Sengzhan yang mengetahui identitas lain Li Qingxian, semua orang tercengang. Semua orang tahu apa arti kesengsaraan surgawi kedua. Mendirikan sekte dan mendominasi seluruh wilayah tidak lebih dari sekadar berjalan-jalan di taman. Mereka mungkin tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sembilan provinsi tersebut, tetapi mereka dapat datang dan pergi sesuka hati. Hanya ada sedikit keberadaan yang dapat mengancam mereka. Namun, sangat sulit untuk mengatakan apa artinya menjalani kesengsaraan surgawi kedua sebelum usia 30 tahun. Apakah itu berarti mereka memiliki peluang yang sangat besar untuk menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan benar-benar menjadi salah satu penguasa sembilan provinsi? Ini sudah larut. Kamu harus melanjutkan tantanganmu. Dan Xing, bagaimana hasil gambarmu? Li Qingxian berseru dengan keras. Selesai, Chu dan Xing menghentikan kuasnya dan berkata. Li Qingxian berjalan mendekat untuk melihatnya. Ada dua sosok yang tergambar di sana. Meskipun sosoknya buram dan tidak ada fitur wajah, itu sepenuhnya menunjukkan temperamen keduanya yang sangat berbeda, memungkinkan orang untuk membedakan antara Li Qingxian dan Yin Xiaoqiu pada pandangan pertama. Gambar kedua pedang itu bahkan lebih indah lagi, seolah-olah mereka akan melompat keluar dari lukisan itu. Dia juga telah menuliskan nama lukisan itu. Menurut apa yang dikatakan Li Qingxian, itu disebut pedang air menghancurkan pedang air yang memecah. Namun, masalahnya adalah adegan yang digambar Chu dan Xing adalah adegan Yin Xiaoqiu memotong pedang air dengan satu pukulan. Hei, kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan kesempatan ini. Jika orang yang tidak tahu tentang pertempuran ini melihat ini, bukankah mereka akan menertawakanku? Chu dan Xing berkata, pertempuran ini telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Siapa yang tidak mengetahuinya? Cukup adil, Li Qingxian mengangguk. Itulah tujuan awalnya. Pada saat ini, suara Yin Xiaoqiu terdengar dari belakang. Tolong lawan aku, sesama Hua. Li Qingxian tidak pernah menyangka dia akan terus menantang orang. Ia berpikir, ia baru saja mengalami kekalahan telak, namun ia bisa segera bangkit. Temperamen orang ini dapat digambarkan sebagai orang yang tegas dan tegas. Sebagai murid yang diajar oleh istana koleksi pedang dan penerus sepuluh pedang terkenal, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Aku ingin tahu bagaimana kabar si Jian. Aku harus menanyakannya nanti. Setelah itu, Yin Xiaoqiu menantang semua orang yang hadir satu per satu. Dia tidak hanya mengalahkan semua orang, tapi dia bahkan mengalahkan mereka semua dalam satu serangan. Jika bukan karena Li Qingxian, prestasinya akan menjadi lebih gemilang malam ini, dan namanya akan menyebar ke seluruh provinsi hijau sekali lagi. Tapi sekarang, bahkan orang-orang yang ditantang pun tampak linglung. Mereka akan melirik Li Qingxian dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka sedang melihat monster yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa hormat. Pengumpulan para pahlawan berakhir dengan sangat cepat. Saat semua orang bubar, berita tentang Li Qingxian yang mengalami kesengsaraan surgawi kedua menyebar dengan cepat. Yin Xiaoqiu melaporkan hal ini ke istana koleksi pedang sesegera mungkin. Penguasa istana koleksi pedang juga menghela nafas. Biara Candefa Naga telah menghasilkan murid yang mengesankan. Bakat luar biasa seperti itu pada dasarnya jarang terjadi. 753. Kota Prefektur Clear River terang-benderang. Meski sudah lewat tengah malam, jalanan masih dipenuhi orang. Itu ramai dan berisik. Lentera yang mempesona dan panggung yang ramai menarik orang untuk berhenti dan berlama-lama seolah-olah itu adalah festival besar. Namun, hari ini bukanlah sebuah festival. Kebanyakan masyarakat awam tidak tahu mengapa mereka merayakannya. Mereka hanya mengetahui bahwa kota prefektur telah menjadi semarak dengan goresan pena dari kota prefektur. Samar-samar mereka tahu itu karena Komandan Scarlet Hauk, Li Kingshan. Namun, seluruh komunitas budidaya di Komando Rui terguncang oleh hal ini. Nama Li Kingshan terngiang di seluruh provinsi hijau, menyebar ke provinsi lain. Lentera di lantai atas sangat cemerlang. Perjamuan akbar sedang diadakan. Garis-garis cahaya terus-menerus terbang dan diundang ke dalam gedung. Namun, hanya penggarap yayasan pendirian yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama yang setidaknya memiliki hak untuk menginjakan kaki di platform di lantai paling atas, dan mereka harus sedikit lebih berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan mereka. Di sudut peron, Gu Yanying dan Han Anjun sedang mendiskusikan sesuatu. Han Anjun, yang selalu tegas, juga sedikit tersenyum. Markis dari Rui mendengarkan mereka dari satu sisi, dan di kiri dan kanan mereka semua adalah kultifator inti emas yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit karena bencana pertandingan eksibisi sembilan prefektur, dan semua orang menyembunyikan aura mereka, kehadiran yang mereka pancarkan masih membuat orang merasa sedikit tertekan. Mereka di sini, Gu Yanying tiba-tiba melihat kembali ke cakrawala. Di bawah tatapan semua orang, Li Qingshan turun dari langit bersama Han Qiongzi. Li Qingshan mengenakan satu set jubah ketat berwarna biru. Sikapnya setinggi gunung, membuatnya memandang sekeliling dengan bangga. Han Qiongzi juga mengenakan pakaian yang bagus. Dia mengenakan gaun istana berwarna merah menyala yang seterang api, menggambarkan sosok anggunnya. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna, seolah-olah mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Dulu, bahkan ada orang yang sulit memahami kenapa putri keluarga Han berinisiatif mengejar anak dari pedesaan. Han Anjun dikabarkan sangat menentangnya. Karena itu, dia hampir berselisih dengan keluarga Han. Pada akhirnya, dia bahkan tinggal bersama dengannya tanpa status apapun. Meskipun komunitas budidaya tidak begitu peduli dengan kelahiran dan etiket seperti di dunia sekuler, pada dasarnya komunitas ini telah menjadi bahan tertawaan di antara klan aristokrat di prefektur Clear River dan Komando Rui. Mereka semua mengatakan bahwa Han Qiongzi menjadi tergila-gila. Namun, Han Qiongzi tidak pernah peduli dengan rumor ini, dan Li Qingshan tidak punya waktu untuk mendengarkan gosip semacam itu. Sekarang, semua orang mengagumi pandangan ke depan Han Qiongzi. Seorang jenius yang tiada taranya sudah cukup untuk membuat sekte besar berkembang. Akan mudah baginya untuk membangun keluarga bangsawan yang tidak kalah dengan keluarga Han. Tidak peduli betapa pesimisnya Han Anjun tentang hubungan ini, dia hanya bisa mengangguk sedikit saat ini. Hanya dari sudut pandang seorang kultifator, dia hanya bisa menghela nafas kagum. Dia mengagumi Li Qingshan sejak awal. Alasan mengapa dia menolak untuk menerima Li Qingshan sebagai menantunya bukan karena dia membenci rendahnya Li Qingshan seperti yang dikatakan rumor. Sebaliknya, dia khawatir putrinya tidak akan mampu mengendalikan pria seperti itu, dan memang demikian adanya. Sepanjang hidupnya, satu-satunya wanita dengan kemurahan hati seperti itu mungkin adalah Gu Yanying yang tersenyum di sampingnya yang memegang kipas lipat. Untungnya, dia tidak melakukan hubungan romantis, jadi mustahil baginya untuk memikirkan apapun tentang Li Qingshan. Kalau tidak, putrinya akan tamat. Li Qingshan juga bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang dia lakukan sama dengan menyatakan hubungannya dengan Han Kiong Zi sekali lagi. Han Tiyi juga turut berbahagia untuk kakak perempuannya. Kakak iparnya melakukan hal-hal sesuka hatinya, sama sekali berbeda dari tergila-gila. Setidaknya dia tidak mengecewakan cinta kakak perempuannya. Putriku, momong-momong, kamu mengenal komandan Li terlebih dahulu. Saya pikir kamu bahkan menyelamatkannya saat itu. Di taman kecil di lantai paling atas, kepala keluarga Hua berkata kepada Hua Cheng Lu. Suaranya dipenuhi rasa kasihan. Meskipun Hua Cheng Lu telah menjadi jauh lebih dewasa setelah pemberian kebijaksanaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah ayahnya sebelum mengangkat kepalanya lagi. Saat itu, dia masih seorang gadis kecil. Dia tidak tahu apa-apa tentang masalah antara pria dan wanita. Sekarang dia memikirkannya, dia merasakan sedikit penyesalan. Jika dia mengambil tindakan terlebih dahulu saat itu, kakak laki-laki yang penuh nafsu ini tidak akan menolaknya sama sekali dengan pesonanya. Huh, kesan pertama adalah yang terkuat dalam segala hal. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya. Apa yang saya pikirkan, kakak perempuan Han memperlakukanku seperti adik perempuannya sendiri. Bagaimana aku bisa memikirkan sesuatu yang begitu memalukan? Dia tidak iri dengan kemuliaan yang tak terbatas. Dia hanya ingin tetap berada di sisinya secara sah. Begitu perasaan muncul, sulit baginya untuk melupakannya. Kultifator wanita benar-benar mengalami kesengsaraan cinta terberat. Tiba-tiba, dia sedikit memahami kakak laki-lakinya. Karena dia sudah jatuh cinta pada pria seperti itu, minat apa yang dia miliki pada pria lain. Dia akan lebih baik fokus pada kultifasi. Hua Chenglu menghela nafas dengan lembut. Ini bisa dianggap sebagai hal yang baik. Setidaknya, dia tidak terobsesi dengan kata, cinta, seperti Hua Sengsan. Karena Gu Yanying, Hua Sengsan tidak muncul malam ini. Bahkan jika dia meminum seribu cangkir Water of Oblivion, dia akan tetap jatuh cinta pada pandangan pertama jika mereka bertemu lagi. Ini adalah sesuatu yang dia pahami. Kepala keluarga Hua menggelengkan kepalanya. Keluarga Han benar-benar kaya raya. Namun, dia juga memahami bahwa meskipun putrinya bersedia, dia mungkin tidak akan setuju. Keberatannya pasti akan lebih kuat daripada keberatan Han Anjun. Siapa sangka kalau orang udik bisa mencapai level seperti itu hanya dalam belasan tahun. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda saat mereka memberikan pandangan berbeda pada Li Qingshan. Li Qingshan tetap tidak terganggu. Dia menunduk dan tersenyum. Perayaan ini atas saran Liu Changqing. Awalnya, Li Qingshan mungkin tidak menerimanya dengan kepribadiannya, tetapi ketika dia mempertimbangkan rencananya sendiri, dia tetap setuju. Namun, karena dia sudah ada di sini, dia tidak perlu peduli untuk tetap bersikap rendah hati. Malam ini, dia akan membuat nama Li Qingshan dikenal di seluruh dunia, menyelesaikan ambisi remaja desa pegunungan di masa lalu. Saat itu juga, aura Li Qingshan benar-benar meletus. Ki iblis melonjak, dan kebencian melonjak ke udara. Jika dibandingkan, bintang dan bulan meredup. Setiap orang merasakan tekanan luar biasa membebani kepala mereka, penuh dengan tekanan dan agresivitas. Bahkan pernafasan mereka menjadi agak sulit. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan ini hanya menyebar ke segala arah tanpa tujuan dan tidak menargetkan satu orang pun, tidak ada seorang pun yang hadir selain para pembudidaya inti emas yang akan mampu menanggungnya. Para kultifator inti emas bahkan lebih terkejut lagi. Bukankah dia baru saja mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Jika mereka benar-benar bertarung, mungkin tidak banyak orang yang menjadi lawannya. Di menara tinggi di kejauhan, Yin Xiaochou berdiri dengan pedang di punggungnya. Dia diam-diam menutup matanya dan merasakan auranya. Dia menghela nafas. Apakah ini patung penindas iblis? Ini sangat kuat. Tidak, ini bukan hanya metode budidayanya. Itu juga karena orang ini. Biara Candefa Naga telah menghasilkan orang yang sangat jenius. Di antara generasi muda istana koleksi pedang, tidak ada yang bisa melampauinya selain kakak laki-laki pertama. Untungnya, dia tidak berasal dari sekte Umbral Yin, atau dia pasti akan menjadi masalah besar. Berhentilah pamer. Kamu bisa turun sekarang. Han Kiongzi diam-diam mencubit Li Qingshan. Awalnya dia merasa bangga menerima perhatian banyak orang, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa tidak nyaman. Bukankah aku berusaha membuatmu bangga? Li Qingshan menjawab sambil tersenyum. Huff, menurutku kamu melakukannya demi kebahagiaanmu sendiri. Kata Han Kiongzi. Biarlah jika dia tiba-tiba memasuki budidaya terpencil selama beberapa tahun, tetapi orang pertama yang dia temui setelah muncul sebenarnya adalah Hua Chenglu. Dia sebenarnya baru mengetahui bahwa dia muncul dari budidaya terpencil setelah menerima pemberitahuan. Li Qingshan tahu kenapa dia marah. Mengikuti prinsip singa yang menggunakan kekuatan penuhnya bahkan saat berburu kelinci, pertama-tama dia menyempurnakan separuh kaligrafi pedang kursif yang dia peroleh dari Mo Yu sebelum menyerahkannya kepada Chu dan Xing. Setelah itu, dia memahami maksud pedang di dalamnya. Dia menghabiskan dua hari untuk ini. Waktunya sangat sempit, jadi dia tidak punya waktu untuk menemuinya. Dalam kemarahannya, Han Kiongzi bahkan tidak menyaksikan pertarungannya dengan Yin Xiaochou. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua sejak lama, jadi tidak ada alasan baginya untuk kalah, apalagi menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Li Qingxian juga tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah, jadi dia mencoba memujuknya. Zier, ini semua salahku. Jangan marah. Aku pasti akan menebusnya malam ini, agar kamu bisa menyelesaikan rasa sakit kerinduan yang kamu alami beberapa tahun terakhir ini. Aku tidak mau. Kamu bisa mencari wanita lain untuk menghabiskan waktumu. Han Kiongzi menolaknya dengan datar, tapi hatinya melunak. Dia sangat penasaran dengan apa yang harus dia lakukan agar dia tidak pernah bisa memaafkan pria sembrono ini. Selama dia mengucapkan beberapa kata manis lagi, semua amarahnya akan hilang. Wanita mana yang bisa dibandingkan dengan Sierku? Li Qingxian berkata sambil tersenyum. Dia mendarat di lantai dua, dan dia tidak sengaja menahan diri, juga tidak sengaja melepaskan emosinya. Dia mengatupkan tangannya untuk memberi salam, lalu duduk dan bersulang untuk para kultifator inti emas satu persatu. Yang pertama jelas adalah Han Anjun. Ayah mertuanya tidak berkata apa-apa, dan dia meminum semua anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. Berikutnya adalah atasannya, Gu Yanying. Komandan Gu berkata, selamat. Lalu dia berkata, datanglah ke pavilion angin mendengarkan tepi airku besok. Li Qingxian berkata, itulah yang ingin saya lakukan. Setelah itu, Li Qingxian minum sepuasnya. Seluruh gedung dipenuhi tamu dan tuan rumah. Kian Rongzi menarik pandangannya dan mulai berpatroli di gedung. Ini adalah tugasnya sebagai penjaga Serigala Putih. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, bolehkah saya bertanya apakah Anda senior Kian Rongzi? Kian Rongzi berbalik dan melihat seorang pemuda tampan berdiri di sana. Dia berkata, saya Lin Suan, juga dari seratus aliran pemikiran di prefektur Clear River. Saya masih berkultivasi di aliran taoisme sekarang, jadi saya sudah mendengar nama besar senior sejak lama. Kian Rongzi pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia adalah seorang bintang baru dari seratus sekolah pemikiran di prefektur Clear River. Dia telah cukup terkenal dalam beberapa tahun terakhir, tapi dia telah melihat terlalu banyak orang jenius dalam hidupnya. Jangankan Li Qingshan dan Little N, bahkan dia sendiri telah dinobatkan sebagai seorang jenius sekarang. Dia pernah menerima surat tantangan Yin Xiao Chou, tapi dia mengabaikannya sama sekali. Akibatnya, dia tidak percaya bahwa praktisiki yang sangat sedikit seperti itu layak untuk diperhatikan. Dia hanya mendapati tatapannya tulus dan sikapnya lembut, yang membuatnya mengingat kenangan yang jauh karena suatu alasan. Apa masalahnya? Keesokan paginya, bunga teratai mengalir tanpa henti di pavilion tepi air angin mendengarkan, memenuhi sekeliling dengan keharuman yang menyegarkan. Li Qingshan dan Gu Yanying duduk berhadapan, mencicipi teh bersama. Mereka sangat santai. Gu Yanying meletakkan cangkir tehnya. Dengan kata lain, kamu sudah memutuskan untuk pergi ke Provinsi Kabut. Li Qingshan tersenyum. Dunia sedang mendesak. Dengan kultivasiku, aku tidak mungkin tetap menjadi komandan Scarlett Hawk, dan menurut pengetahuanku, tidak ada posisi kosong bagiku di Provinsi Green. Gu Yanying berkata, Dan, dengan namamu saat ini, baik pemerintah kekaisaran maupun penjaga Hawk Wolf tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan biaracan dari Devanaga tidak dapat berbuat apa-apa. Memiliki nama yang terkenal adalah hal yang baik dan buruk. Seorang jenius tertinggi yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua sebelum usia 30 tahun adalah sesuatu yang bahkan pemerintah kekaisaran tidak bisa tidak menghargainya. Mereka harus menyimpannya di dalam sistem. Meskipun biaracan Devanaga terkenal di seluruh Provinsi Green, mustahil bagi mereka untuk melawan pengawal Hawk Wolf atau bahkan kerajaan sia besar. Oh benar, kamu harus kembali ke biaracan Devanaga untuk melihatnya. Tidak perlu terburu-buru untuk itu. Li Qingshan berencana mendorong tujuh lapisan pertama patung penindas iblis ke puncak sebelum mencoba lantai 8 Aula Penindas Iblis. Gadismu itu sudah muncul. 754. Gu Yanying berkata, Saya baru saja menerima beritanya. Itu luar biasa. Li Qingshan berdiri. Dia tergoda untuk segera pergi ke biaracan Devanaga, tapi dia mondar-mandir sebelum duduk lagi. Dia masih harus memprioritaskan. Memang benar bahwa N kecil telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua, tetapi dia mungkin harus menjadi biksu kepala dan mempelajari nyanyian Devanaga sebelum dia dapat bertemu dengannya. Bahkan jika dia bergegas ke sana sekarang, pintunya mungkin akan tertutup di depan wajahnya. Lebih baik tetap pada rencana awal. Si Qingh pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membalas dendam. Kamu mungkin akan menghadapi bahaya yang cukup besar jika pergi ke Provinsi Kabut, dan itu tidak hanya datang dari si Qingh. Gu Yanying mengetukkan telapak tangannya dengan lembut menggunakan kipas lipat gioknya. Karena Provinsi Kabut dikenal sebagai negeri tanpa hukum, maka provinsi tersebut jelas dipenuhi dengan permusuhan terhadap penjaga Hawku Wolf yang mewakili hukum. Selain konflik-konflik yang dangkal ini, ada juga banyak bahaya yang tersembunyi. Saya bahkan telah menyinggung orang yang paling tidak mampu saya sakiti, jadi bahaya apa yang masih harus saya takuti? Li Qingshan tersenyum. Apakah masih ada bahaya yang lebih besar daripada kejaran Raja Naga Laut? Hubungannya dengan Raja Daemon dari Provinsi Kabut, Raja Pohon Beringin, cukup baik. Gu Yanying tersenyum. Cukup adil. Kamu tidak harus langsung setuju. Aku akan membantumu memperjuangkannya. Penjaga Hawku Wolf akan memberikan kompensasi yang sesuai. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Bukan apa-apa. Oh benar? Kamu ingin pergi ke komando mana? Komando Laut Selatan. Gu Yanying mengangkat alisnya. Itu mudah. Tak satupun komando di Provinsi Kabut yang lebih berbahaya daripada Komando Laut Selatan. Seharusnya aku tidak bertanya terlalu banyak, tapi sebenarnya aku agak penasaran. Kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke tempat yang begitu jauh? Saya setuju untuk menemani seseorang ke pantai Laut Selatan. Seorang wanita. Seorang teman. Dia meninggalkan pavilion angin mendengarkan tepi air dan tiba di kediaman Han Qiyongsi. Han Qiyongsi sedang menunggunya. Melihat dia kembali, dia bertanya dengan tergesa-gesa, King Shan, apa yang dikatakan Komandan Gu? Sepertinya dia akan dipromosikan. Li King Shan duduk sambil tersenyum dan mengangkatnya, menempatkannya di pangkuannya. Kemana? Saya mungkin harus berkunjung ke Komando Laut Selatan. Kabupaten Laut Selatan. Han Qiyongsi berteriak tanpa sadar. Dalam catatan penjaga Hawk Wolf, tidak banyak tempat yang lebih berbahaya daripada Komando Laut Selatan. Komandan White Hawk dan Komandan White Wolf tewas di sana. Jangan khawatir, suamimu akan pergi dan mendapatkan pengalaman. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakiti suamimu. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Berkultivasi dengan damai. Saya tidak perlu khawatir, kata Li King Shan lembut. Han Qiyongsi juga memahami hal ini. Dengan kekuatannya. Bahkan jika mereka pergi, mereka tidak akan bisa banyak membantunya. Sebaliknya, mereka akan dengan mudah menjadi beban, mencegahnya menggunakan tangan dan kakinya. Kalau begitu kamu harus menunggu N kecil keluar dari pengasingan. Dia pasti bisa membantumu. Dia sudah keluar dari pengasingan. Besar. Biara Candefa Naga mungkin tidak akan melepaskan murid mereka yang paling menonjol. Ayo bertualang di provinsi kabut bersamaku. Li King Shan menggelengkan kepalanya. Dia tidak optimis tentang hal itu. Biara Candefa Naga pada dasarnya melindunginya seperti dia adalah seorang pencuri. Mereka tergoda untuk tidak bertemu Little N lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Han Qiyongsi mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Bukannya aku terbuat dari tanah liat. Meski aku sendirian, aku masih bisa menjungkir balikkan provinsi kabut. Li King Shan melihat betapa alisnya berkerut, dan hatinya tersentuh. Dia mencubit pipinya sambil tersenyum dan memeluknya erat, mencium telinganya. Dia berkata dengan lembut, Kiyongsi, tiga tahun berkabung telah berlalu. Kita bisa menikah secara resmi. Han Qiyongsi sangat tergoda, tetapi dia berkata, bukankah itu masa lalu yang resmi? Tentu saja. Kalau begitu, bukankah itu cukup? Tidak perlu terburu-buru untuk melakukan hal seperti ini. Sebaiknya kau manfaatkan waktumu saat ini dan berkultivasi dengan baik. Aku tidak ingin menjadi janda setelah menikah. Han Qiyongsi melepaskan diri dari pelukannya. Li King Shan memikirkannya dan setuju dengannya. Jika dia harus melakukan perjalanan ke Laut Selatan bahkan sebelum dia sempat berbulan madu, itu juga tidak terlalu bagus. Alhasil, dia tersenyum. Nyonya, kita akan lebih sering berpisah. Malam cinta ini terlalu singkat, jadi ayo kita lakukan lagi. Api sama di tulang putih berkobar saat sarira tulang putih berputar, memiliki sifat Buddha yang bercahaya dan bijaksana. Tangisan naga terdengar, terkadang lembut, terkadang keras, seolah-olah mereka perlahan-lahan membacakan kitab suci yang abadi. Matanya tiba-tiba terbuka, bening dan tanpa cacat, seperti kaca. N kecil duduk di bawah pohon bodi yang menghijau. Sejauh mata memandang, sekelilingnya adalah kehampaan yang tak terbatas. Selain tubuh dan pohon ini, tidak ada yang lain. Tempat ini dikenal sebagai alam kekosongan bodi, sebuah dunia mini yang mirip dengan lapangan asura. Itu memiliki sifat Buddha dan merupakan tempat budidaya yang disediakan oleh Biaracan Devanaga. Tidak ada apapun di luar tubuh dan tidak ada apapun di luar pikiran. Konsep waktu menjadi tidak ada. Jika pikirannya tidak teguh dan dia tidak cukup bijaksana, hal itu tidak hanya akan sia-sia, tetapi bahkan akan merugikan. Sepanjang sejarah, banyak biksu terkemuka yang telah memahami jalan ke sini, tetapi banyak juga yang menderita penyimpangan ki dan kehilangan akal. Namun baginya, tempat ini tidak berbeda dengan dunia sekuler yang ramai. Yang dia kekurangan hanyalah satu orang. Li Qingshan berkultivasi di tempat tinggalnya selama beberapa hari lagi. Tiba-tiba, suatu hari dia membuka matanya dan tiba di luar tempat tinggalnya, menatap ke arah Gunung Grit Buddha. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya tidak dapat menahan diri lagi, berangkat ke Biaracan Devanaga. Di bawah Gunung Grit Buddha, para peziarah terus berdesir satu sama lain dalam arus yang tak ada habisnya, bergegas dari segala arah untuk memberikan penghormatan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melayang. Biksu penjaga berseru, siapa yang pergi ke sana? Terbang dilarang di Gunung Grit Buddha. Li Qingshan mendarat di depan pintu masuk dan menggenggam tangannya. Murid sekuler dari Biaracan Devanaga, Li Qingshan. Li Qingshan. Para biksu terkejut. Mereka semua pernah mendengar nama ini sebelumnya. Biksu penerima tamu kembali dengan tergesa-gesa untuk menyampaikan berita tersebut. Beberapa saat kemudian, di Gunung Grit Buddha, lonceng dan genderang dibunyikan, dan gerbangnya terbuka lebar. Para biksu berbaris di jalan untuk menyambutnya. Saya hanya pernah mendengar Buddha mengatakan bahwa semua kehidupan adalah sama. Hari ini, saya akhirnya mengalaminya sendiri. Li Qingshan tersenyum lembut. Di masa lalu, ketika dia datang untuk memberi penghormatan ke Biara bersama Little N, dia mengalami banyak kemunduran. Namun hari ini, dia telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua, dan dia telah melakukannya sebelum usia 30 tahun. Dengan kejeniusan tertinggi, bahkan Biara Chandevanaga harus merendahkan diri dan mempertimbangkan perasaan dan pikirannya. Dia melangkah masuk, langsung menuju puncak Gunung Grit Buddha. Bahkan ketika dia sampai di pintu masuk halaman dalam, dia tidak berhenti sama sekali, tiba di depan aulah besar. Baru saja, dia berhenti dan menatap ke dalam. Biksu Daunless duduk di tengah, dengan berbagai kepala biksu di sampingnya, dan di belakangnya ada Sang Buddha, yang memandang ke segala kehidupan. Secara logika, murid sekuler, bahkan murid sejati dari halaman dalam, belum tentu memiliki hak untuk memasuki aulah besar. Tapi sekarang, tidak ada lagi penghalang apapun di hadapan Li Qingshan. Dia melangkah melewati ambang pintu yang tinggi, menyatukan kedua telapak tangannya, dan membungkuh. Murid Li Qingshan memberi salam kepada kepala biara Daunless dan berbagai guru. Amitabha. Dengan nyanyian Buddha, para biksu membalas salam. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan sedikitpun. Biksu Daunless itu sungguh-sungguh saat dia mempelajari Li Qingshan. Rumor itu benar adanya. Dia memang telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Bolehkah saya bertanya di mana Little N saat ini, kepala biara? Li Qingshan langsung melanjutkan pengejaran. Biksu Daunless berkata, satu kehendak saat ini sedang mempelajari nyanyian Devanaga, bersiap untuk sukses sebagai biksu kepala di biara WC. Untuk sementara dia tidak bisa bertemu denganmu. Benar saja, pikir Li Qingshan, aku ingin tahu berapa lama yang dia perlukan saat ini. Nyanyian Devanaga adalah fondasi utama biara. Dharma Buddha sangat luas dan mendalam. Jika Anda ingin benar-benar menguasainya, setidaknya diperlukan waktu 30 hingga 50 tahun, hingga 100 atau 80 tahun. Paling lama bertahun-tahun, tulang Buddha Wanwil terbentuk secara alami, dan dia cerdas serta bijaksana, tapi mungkin akan memakan waktu sekitar satu dekade. Semua kepala biksu mengangguk setuju. Kepala biara benar, saya mulai mempelajari nyanyian Devanaga 30 tahun yang lalu, namun bahkan sekarang, saya merasa seperti baru menggores permukaannya saja. Ya, Dharma Buddha tidak terbatas. Butuh seumur hidup? Tidak, seumur hidup untuk memahami dan mengeksplorasi. Li Qingshan mengutuk dalam hati, apa-apaan ini, dasar keledai botak terkutuk, itu semua karena kemampuan pemahamanmu terlalu rendah. Setelah itu, biksu downless mencoba serangkaian ancaman dan janji, mencoba segala yang dia bisa untuk membuat Li Qingshan menerima sila dan menjadi murid resmi biara. Ia menyatakan bahwa ia hanya perlu mencukur rambutnya, dan ia akan segera menjadi biksu kepala di Aula Arhat. Ada banyak manfaat lainnya juga. Makan dengan baik dan minum dengan baik bukanlah hal yang mustahil. Kepala biksu lainnya juga ikut serta, yang membuat Li Qingshan kesal. Dia tiba-tiba berteriak, Cukup. Beraninya kamu berteriak di Aula Buddha. Biksu downless itu meliriknya sekilas, melotot marah. Li Qingshan mengulurkan tangannya dan berkata dengan malas, Guru, tolong ampuni saya. Saya tidak akan pernah menjadi biksu. Saya tidak memiliki sifat Buddha atau akar kebijaksanaan. Yang saya suka dalam hidup saya hanyalah alkohol berkualitas, makanan lesat, dan keindahan. Tidak semua surga di bawah Buddha Tathagata adalah biksu. Anda bisa saja memperlakukan saya sebagai iblis asing yang secara tidak sengaja masuk agama Buddha. Amitabha, Lautan kepahitan tidak terbatas. Bertobatlah dan pantai sudah dekat. Kalau begitu aku akan menjelajahi empat lautan dan mengikuti arus. Tak peduli betapa marahnya biksu downless itu, tak ada yang bisa dia lakukan padanya. Jika seorang murid biasa cukup berani untuk berbicara seperti itu di Aula Besar, dia pasti sudah langsung menundukkan mereka sejak lama dan mengirim mereka ke halaman disiplin untuk refleksi. Semua biksu menggelengkan kepala dan menghela nafas. Li Qingshan bertingkah seolah dia tidak takut apapun, tetapi hatinya bermasalah. Bagaimana dia bisa melihat Little N? Beberapa kata santai tidak masalah, tapi jika dia benar-benar menerobos masuk dengan paksa, biksu downless itu pasti akan menghadapinya demi martabat biara. Pada saat ini, suara lembut terdengar dari belakang, Qingshan. Li Qingshan tiba-tiba melihat ke belakang. Seorang wanita muda berdiri di depan tangga. Dia mengenakan jubah biksu berwarna abu-abu, tapi jubah itu pun kesulitan menyembunyikan kecantikannya. Rambutnya yang panjang dan berwarna hitam menyerupai rumput laut mencapai mata kaki. Matanya yang jernih dan tanpa celah dipenuhi dengan kegembiraan yang mendalam. Ketika dia melihatnya, dia tersenyum. Dia memikat, dan aulanya redup jika dibandingkan. N kecil. Keduanya berjalan bersamaan, berdiri di depan aulah besar dan berpelukan erat. Pada saat itu, Li Qingshan merasa hatinya terisi sampai penuh. Mata kecil N yang seperti kaca juga bersinar terang. Yang bisa mereka lihat hanyalah satu sama lain. Mereka telah melupakan segala sesuatu di sekitar mereka. Biksu downless itu mengerutkan keningnya. Dia hampir tergoda untuk melancarkan serangan telapak tangan. Semua biksu memiliki ekspresi berbeda. Ada yang mengangkat alis, ada yang melebarkan mata, ada yang mengerutkan bibir, ada yang mencubit hidung. Semuanya sangat aneh. Pemandangan seperti ini pernah muncul di hadapan tanah suci agama Buddha terbesar di Provinsi Hijau, Aula Besarbiara Devanaga. Itu sangat tidak enak dipandang tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia awalnya diatur untuk berkultivasi di tempat yang disebut alam kekosongan bodi. Tempat itu terputus dari dunia. Bahkan jika dia bisa muncul, bagaimana dia tahu dia datang ke biara? Biksu downless merasa bingung. Kamu sudah dewasa lagi. 755 Bahkan dengan ketabahan mental dan kultivasi Biksu downless, dia tidak bisa menahan amarahnya saat ini. Dia berteriak, Phileas Pound, kenapa kamu tidak berpisah? Suaranya mengandung seruan naga. Dia telah menggunakan nyanyian Devanaga. Untuk sesaat, bahkan Li Qingshan pun merasa pikirannya bimbang. Mau tak mau dia melepaskan N kecil, tapi dia segera menenangkan diri lagi. Mengapa kamu harus seperti ini, kepala biara? Ini adalah tanah suci agama Buddha. Beraninya kamu bertindak seperti ini? Sudah beberapa tahun sejak aku terpisah dari orang yang kucintai, jadi apa itu pelukan? Hati kepala biara berwarna, tetapi hati murid ini tidak berwarna. Li Qingshan tidak mundur. N kecil berdiri di sampingnya dalam diam, meraih sudut bajunya dan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak mirip dengan kehendak tunggal yang diingat oleh para Biksu. Biksu Daunless menjadi semakin marah. Dia telah mempraktikan Dharma Buddha dengan tekun selama bertahun-tahun, jadi bagaimana dia bisa tertipu oleh kata-kata setengah matang Li Qingshan? Saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang gunung. Anak nakal terkutuk, kamu telah datang ke Gunung Grit Buddha, namun kamu bahkan tidak datang untuk menyapa Tuanmu terlebih dahulu. Kamu hanya peduli untuk bermain-main di gunung. Mengapa kamu tidak pergi ke sini saja? Ya Tuan, kepala biara, aku pamit dulu. Li Qingshan sangat gembira. Dia menggenggam tangannya dan meninggalkan aula, berjalan ke belakang gunung. N kecil mengikuti dari belakang. Meskipun sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan mereka telah melalui pengalaman masing-masing, bahkan penampilan mereka pun sedikit berubah. Namun, situasi saat ini tidak berbeda dengan masa lalu. Biksu yang tidak marah itu berbaring di atas loh batu di aula penindas iblis dengan dada dan perutnya terbuka. Dia memandang Li Qingshan sambil tersenyum, penuh kelegaan. Muridnya telah bekerja sangat keras. Sebagai tuannya, dia juga merasa terhormat. Namun, ketika dia melihat Little N di belakangnya, kelegaannya berubah menjadi ketidakberdayaan. Selama beberapa tahun terakhir, nama Little N pada dasarnya telah mengguncang gunung Great Buddha. Entah itu kitab Buddha, perdebatannya, atau bahkan kecepatan kultifasinya, ditambah dengan bakatnya dalam berperang, dia telah sepenuhnya melampaui orang biasa. Dia telah menjadi bintang harapan yang paling kuat dalam sejarah biara. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua dan memadatkan Sarira, dia bahkan menjadi sosok yang berpengaruh besar di biara. Li Qingshan hampir berusia 30 tahun, padahal dia baru berusia awal 20-an. Bahkan Buddha hidup yang bereinkarnasi dari agama Buddha tantra pun tidak begitu kuat. Awalnya, evaluasi terhadap dirinya adalah bahwa dia sangat percaya diri untuk menjadi Raja Biksu, namun sekarang, evaluasi tersebut telah diubah menjadi memiliki potensi untuk naik. Jika bukan karena dia seorang wanita, dia pasti akan menjadi kepala biara berikutnya. Saat ini, jika ada orang yang cukup berani untuk menyentuhnya, bahkan biara candevanaga akan mempertaruhkan nyawanya pada mereka. Dengan kata lain, Li Qingshan adalah murid Biksu yang tidak marah, jadi secara teknis dia adalah bagian dari biara candevanaga. Dia juga seorang anak ajaib yang sangat berbakat. Kalau tidak, jika seorang pria cukup berani untuk mencoba memeluknya di depan aula besar di atas grid Buddha, bahkan jika mereka adalah seorang pangeran kekaisaran, Biksu downless pasti akan berselisih dengan mereka dan menumpahkan darah mereka ke seluruh penjuru grid Buddha. Gunung Buddha. Terima kasih telah membantuku, Tuan. Kata Li Qingshan. Jika bukan karena dukungan dari Biksu yang tidak marah itu, dia tidak akan pernah berpikir untuk melawan Biksu downless itu. Apakah dia benar-benar mengira Biksu downless adalah seseorang yang bisa dianggap remeh? Selama kamu mengerti, kata Biksu yang tidak marah itu dengan jengkel. Kepala biara downless telah bertindak terlalu jauh. Jika aku tidak setuju, apakah N kecil akan datang ke biara candevanaga untuk menjadi muridmu? Lihatlah dirimu sekarang. Anda memiliki murid jenius, dan itu bahkan merupakan kesepakatan beli satu dapat satu gratis dengan saya sebagai bonus, namun Anda sebenarnya berpikir untuk membakar jembatan setelah kegunaan Anda habis. Apakah Anda masih ingin kami pergi keluar dan memotong orang untuk biara candevanaga di masa depan? Li Qingshan berkata dengan, kemarahan yang benar, sebelum beralih ke Little N. N kecil? Bukan begitu. N kecil tersenyum gemilang dan mengangguk dengan lembut. Bahkan Li Qingshan terkejut dengan pancaran sinarnya yang sesaat. Dia menghela nafas secara emosional. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya, dan penampilan gadis ini semakin kuat. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa sungguh mengesankan. Setelah itu, dia berbalik dan terus memandangi biksu yang tidak marah itu. Dia tidak merasa telah tergoda sama sekali. Bahkan biksu yang tidak marah, biksu yang makan daging dan minum alkohol, yang tidak mematuhi etika konvensional, masih merasakan sudut matanya bergerak-gerak ketika mendengar apa yang dikatakan Li Qingshan. Dia tiba-tiba berteriak, tes, dasar anak nakal terkutuk. Biara Chandephanaga adalah tanah suci agama Buddha, bukan sekelompok Jianghu. Siapa yang ingin kamu memotong orang? Tolong sampaikan ini kepada kepala biara. Selama dia tidak mempersulit kita lagi, dia ingin kita menjamin bahwa kita akan berkontribusi pada biara Chandephanaga di masa depan. Dan menambah kemuliaannya, Sang Buddha berkata bahwa Anda tidak bisa memaksakan apapun, apalagi terikat padanya. Li Qingshan sama sekali tidak tertarik pada Dharma Buddha yang sebenarnya, tetapi dia telah membaca banyak hal seperti sup ayam untuk jiwa di kehidupan masa lalunya. Dia dapat menangkap sebagian besar nada dan nada dari berbagai guru dan biksu terkemuka di sana. Tutup mulutmu. Jika kamu menyebut kata, Buddha, lagi, aku akan membunuhmu dengan satu pukulan telapak tangan. Beku yang tidak marah itu duduk. Tuan, Anda telah melanggar sila kemarahan. Bukankah Anda tidak marah? Baiklah, baiklah, baiklah. Saya akan berhenti bicara. Memang benar kita ditakdirkan, tapi aku merasa akan ada hari di mana kamu membawakanku bencana besar, bocah. Biksu yang tidak marah itu menghela nafas panjang. Dia telah mengawasi olah penindasan iblis selama bertahun-tahun, jadi dia benar-benar mengerti bahwa kata-kata Li Qingshan kasar, tetapi tidak kasar sama sekali. Jika hanya dengan berceramah tentang kitab suci dan Dharma dapat membebaskan semua orang dari penderitaan, apa gunanya memiliki kemampuan? Buddha itu penyanyang, dan ia juga membutuhkan wali untuk membersihkan Dasmon dan iblis. Terus terang, itu tidak ada bedanya dengan Geng Jianghu. Di mana ada orang pasti ada konflik, apalagi komunitas budidaya tidak terbatas pada manusia saja. Anda dapat memilih untuk tidak memotong orang, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk memotong orang, Anda hampir mati. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, para penggarap iblis dan bidat yang bersembunyi di provinsi awan, kabut, embun beku, dan buntur di luar lima provinsi pusat siap untuk kembali kapan saja. Jika keduanya dapat bekerja sama dan bekerja sepenuh hati untuk biara, itu sama dengan memperoleh dua pilar pendukung, dan keduanya pasti akan menjadi semakin penting. Hasilnya, bahkan dengan ketegasan Biksu Daunless, dia tidak menyebutkan hukuman mereka berdua di aula besar tadi. Disiplin memang penting, tapi kelangsungan hidup adalah yang paling penting. Jika dia bisa memaksa dua murid jenius untuk mengembangkan dendam dan berselisih dengannya karena beberapa patah kata, maka dia akan mendapat masalah besar sebagai kepala biara. Biksu yang tidak marah telah memanggil Li Qingshan ke belakang gunung untuk memberikan jalan keluar kepada kakak laki-lakinya dari situasi yang memalukan ini. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Jika ada bencana, saya selalu memikul semuanya sendiri. Li Qingshan berkata dengan semangat. Bahkan ketika dia diburu sampai mati oleh Raja Naga Laut, dia tidak berusaha bergantung pada siapapun. Dia berhasil melewatinya dengan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang menarik lengan bajunya. Melihat ke belakang, N kecil sedikit cemberut, agak tidak senang. Li Qingshan mengusap kepalanya sambil tersenyum. Dan N kecilku akan memikulnya untukku juga. Jika kita bekerja sama, tidak ada tempat yang tidak bisa kita capai. Saat itulah Little N tersenyum puas. Beku yang tidak marah itu berkata, apa yang kamu katakan itu masuk akal, tetapi kakak senior juga tidak mempunyai kekhawatirannya sendiri. Untuk budidaya Anda dan untuk reputasi biara. Li Qingshan berkata, dia hanya terlalu memikirkan kita. Jika N kecil adalah seorang laki-laki, dia tidak akan terlalu curiga. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Little N. Dengan penampilannya saja, jika dia laki-laki, Biksu downless mungkin akan semakin sulit menghadapinya. Aku akan membicarakan hal ini dengan kakak senior. Patung penindas iblismu juga sudah mulai berada di jalur yang benar, jadi kenapa kamu tidak menunjukkannya kepadaku? Sebagai seseorang yang juga mempraktikkan patung penindas iblis, Biksu yang tidak marah itu samar-samar bisa merasakan ki iblis di tubuh Li Qingshan. Baiklah. Li Qingshan berdiri dan mundur. Matanya tiba-tiba berubah menjadi biru tua, ditutupi oleh pelindung melengkung. Seluruh tubuhnya melonjak dengan ki iblis saat dia mengambil bentuk komandan iblisnya. Dia telah memahami tujuh lapisan pertama dari patung penindas iblis, tetapi saat ini, dia hanya bisa melepaskan lapisan kelima atau keenam. Selama beberapa hari terakhir yang dia habiskan di biara, dia berusaha untuk terus berkultivasi, tetapi dia menemukan bahwa bahkan dengan dukungan sifat iblisnya yang kuat dan tak ada habisnya, kecepatan kultivasinya tidak dapat menghindari melambat. Jika dia ingin benar-benar menguasai sembilan lapisan patung penindas iblis, dia mungkin perlu menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Apakah kamu benar-benar mengalami kesengsaraan surgawi kedua beberapa hari yang lalu? Biksu yang tidak marah itu bertanya. Dia tahu bahwa Li Qingshan mempraktikkan metode kultivasi yang disebut seni lautan tanpa batas. Dia berencana mengubah budidayanya menjadi patung penindas iblis setelah memadatkan inti emas. Ini juga merupakan jalan yang sama yang dia ambil sejak awal, menggabungkan sariranya dengan hati iblisnya. Awalnya, dia mengira Li Qingshan baru saja mulai menapaki jalan ini, tetapi dari postur yang dia tunjukkan saat ini, dia jelas telah berhasil menyelesaikan konversi metode kultivasi dan kultivasinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dalam beberapa minggu. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda, Tuan. Saya memadatkan mutiara samudera beberapa tahun yang lalu, yang juga dikenal sebagai inti emas. Saya hanya takut akan balas dendam si Qing, jadi saya selalu merahasiakannya. Begitu, seharusnya aku memikirkan hal itu sejak lama. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Menjalani kesengsaraan surgawi kedua sebelum usia 30 tahun sudah mengejutkan. Siapa sangka dia sudah merahasiakan kabar ini selama beberapa tahun? Bakatnya tidak kalah dengan Little N. N kecil berada di bawah bimbingan Biksu Daunless dan guru lainnya di biara, tapi dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri. Kecepatan kultivasi seperti itu sungguh mengejutkan. Biara Candefa Naga benar-benar diberkati oleh Sang Buddha karena menerima kedua murid ini. Mereka cukup beruntung. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam si Qing sekarang? Aku sudah melakukan persiapan. Aku ingin pergi ke Komando Laut Selatan untuk berlatih. Karena itu semua sesuai rencanamu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kata Biksu yang tidak marah itu. Muridnya ini telah memberinya terlalu banyak kejutan, dan dia selalu teliti dan siap. Bahkan jika itu adalah tempat berbahaya seperti Komando Laut Selatan, dia tidak terlalu khawatir. Selama dia tidak bertemu dengan ahli kesengsaraan surgawi ketiga, dia tidak akan berada dalam bahaya. Aku ingin membawa Little N ke provinsi kabut bersamaku. Kata Li King San. Itu tidak mungkin. Kakak senior tidak akan pernah melepaskannya. Biksu yang tidak marah itu berkata dengan tegas, tahukah Anda berapa banyak penggarap iblis yang bersembunyi di provinsi kabut. Bahkan ada sekte besar yang tidak lebih lemah dari biara Candefanaga. Berapa banyak serangan yang akan dilakukan oleh Biksu kepala dari biara Candefanaga jika dia pergi ke sana. Justru karena ada bahaya maka kita harus pergi bersama. Kata Li King San. Selama dia punya waktu dan kekuatannya pulih sepenuhnya, lalu bagaimana jika dia bertemu dengan ahli kesengsaraan surgawi ketiga. Apalagi dia yakin dengan kekuatan siauan saat ini, dia pasti bisa membantunya. Dia kebetulan membutuhkan lingkungan yang penuh dengan bahaya agar siluman harimau dapat menerobos ke lapisan kelima melalui pertempuran demi pertempuran sehingga N kecil dapat memperoleh lebih banyak lagi sehingga dia dapat melanjutkan budidaya jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Aku masih belum menguasai nyanyian Devanaga, tapi aku sudah menghafalnya dengan kuat. Aku tidak perlu tinggal di biara untuk mengolahnya. Aku akan bicara dengan kepala biara Daunless. N kecil, yang tetap diam sepanjang waktu, tiba-tiba berkata. Tekad yang tak tergoyahkan melintas di matanya. Sudah terlalu lama sejak mereka berpisah. Kali ini, dia harus berada di sisinya apapun yang terjadi. Biksu yang tidak marah itu berkata, baiklah kalau begitu. Dia mengubah topik pembicaraan. King San, apakah kamu siap menjelajahi Aula Demon Suppression lagi? 756. Biksu yang tidak marah itu mengayunkan lengan bajunya, dan pintu Aula Penindas Iblis terbuka dengan keras. Itu seperti mulut besar berwarna hitam pekat, menghisap angin kencang. Pakaian dan rambut Li King San acak-acakan. Lantai delapan Aula Penindas Iblis masih sangat berbahaya bagimu. Kamu tidak boleh gegabuh. Anda pasti tidak bisa memasuki lantai sembilan. Tidak peduli seberapa yakinnya Anda dengan kekuatan Anda, apa yang ditekan di sana bukanlah sesuatu yang dapat Anda atasi. Biksu yang tidak marah itu membuang senyum lucunya yang biasa dan berkata dengan tegas. Li King San berkata, saya bukanlah seseorang yang tidak tahu apa yang penting. Biksu yang tidak marah itu berkata, saya akan berbicara dengan kakak senior sekarang. Adapun hasilnya, terserah takdir. Li King San tersenyum. Jika kita para kultifator membiarkan nasib menentukan, kita akan tenggelam ke dalam dunia fana sejak lama. Dalam satu abad, kita akan menjadi debu. N kecil juga berkata, kepala biara pasti setuju. Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya. Hanya orang jenius pada usia dan level mereka yang dapat memiliki dorongan seperti itu. Sebenarnya, komunitas budidaya hanyalah dunia biasa yang sedikit lebih istimewa. Li King San mengucapkan selamat tinggal pada Little N dan melompat ke Aula Demon Suppression. Pintu dibanting hingga tertutup. Istana megah sekali lagi muncul di hadapannya. Li King San memiliki firasat samar bahwa Aula Penindas Iblis mungkin seperti lapangan asura, harta karun menakjubkan yang dapat mengukir ruang. Sebagai orang pertama yang mempraktikkan patung penindas iblis dalam ribuan tahun terakhir, dan dia memiliki kekuatan besar dari kesengsaraan surgawi ketiga, Biksu yang tidak marah itu bertanya-tanya apakah dia telah menyempurnakannya atau belum. Dengan pemikiran ini, Li King San terbang menuju tengah lantai pertama dan tiba di depan pintu emas dalam sekejap mata. Pintu terbuka, dan patung Demon Suppression berdiri dengan anggun di Aula. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan mayat kaum iblis. Apakah ada murid yang datang untuk pelatihan? Saat Li King San maju, dia mulai bertemu dengan orang-orang iblis yang menghalangi jalannya. Dia tidak mau membuang-buang waktu, jadi dia langsung berubah menjadi wujud komandan iblis dan menakuti kaum iblis hingga melarikan diri. Namun, semua kaum iblis telah dibersihkan di tengah setiap lantai, tempat patung penindas iblis berdiri. Dia tiba di lantai lima, dan percakapan terdengar dari pintu emas. Kakak senior, kita tidak bisa turun lagi. Sangat berbahaya di bawah sana. Suara itu terdengar familiar. Li King San meletakkan tangannya yang mendorong pintu hingga terbuka dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Duo G, kami datang ke Demon Suppression Hall untuk berlatih. Jika tidak ada bahaya sama sekali, apakah itu masih disebut pelatihan? Sebuah suara berkata tidak setuju. Jadi itu si bocah Duo G. Dia sekarang mengambil pekerjaan yang menjanjikan sebagai pemandu. Iya, termasuk Duo G, totalnya ada enam orang. Semuanya adalah ahli yang telah mengalami satu kesengsaraan surgawi, jadi mereka harus mampu melewati tingkat ke-6. Li King San tidak ingin bertemu dengan kelompok biksu ini, jadi dia hanya menunggu mereka turun terlebih dahulu. Pada saat itu, dia akan menjadi orang pertama yang mencapai pusat tingkat ke-6 dan melenyapkan jenderal iblis yang bercokol di sana. Ini dapat dianggap membantu mereka mengurangi sebagian bahaya. Seperti yang diduga, setelah berdebat beberapa saat, mereka tetap memilih menuju ke lantai enam. Duo G adalah murid biksu yang tidak marah, dan budidayanya juga tidak lemah, tapi dia masih muda. Sebagai seorang demon fog, dia tampak agak lemah ketika dia mencoba membela diri dari murid resmi biara. Li King San memasuki lantai enam dari Demon Suppression Hall. Benar saja, dia tidak melihat Duo G dan yang lainnya, tapi dia juga tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia langsung menuju patung Demon Suppression ke-6. Ledakan. Li King San menendang pintu berlapis emas itu, dan para jenderal iblis semua melihat ke belakang dengan hati-hati. Bahkan sebelum mereka dapat melihat penampilan Li King San, rantai penindas iblis yang tak terhitung jumlahnya melesat, langsung menusuk dan mencincang tubuh mereka hingga berkeping-keping. Ketika mereka terbang kembali ke sisi Li King San, mereka semua membawa hati iblis dengan berbagai warna. Li King San mengeluarkan pedang iblis pengkhianat. Hati iblis yang berfungsi sebagai mata sudah menjadi sangat lemah. Dia bisa menggunakannya beberapa kali lagi sebelum memotongnya dan menukarnya dengan hati iblis para jenderal iblis. Namun, setelah mencoba beberapa, pedang iblis pengkhianat menolak menerima satupun dari mereka. Dia menceramahi, kau benar-benar pilih-pilih dengan pedang jelekmu. Baiklah, aku akan membunuh beberapa komandan iblis dan memberikannya padamu. Tepat ketika dia hendak menginjakan kaki di lantai tujuh, telinganya tiba-tiba bergerak. Raungan dan raungan terdengar dari luar pintu berlapis emas. Itu adalah para biarawan. Awalnya, dia ingin mengabaikan mereka, tapi dia ingat bahwa mereka tetaplah sesama murid. Jika biksu yang tidak marah itu mengetahuinya, dia akan kehilangan muka. Dan, dia masih memiliki adik laki-laki seperti Duo G, jadi dia harus sedikit menjaganya. Hasilnya, dia terbang dengan cepat. Omong-omong, para biksu benar-benar tidak beruntung. Mereka telah dipindahkan ke ruangan luas di lantai enam, dan sekelompok jenderal iblis kebetulan berkumpul di sana. Ketika mereka melihatnya, mereka menjadi sangat marah ketika melihat musuh mereka. Mereka segera menjelek-jelekkan mereka semua dan menyerang dengan kekuatan penuh. Salah satu dari mereka tewas di tempat. Mereka membentuk formasi dan menahan serangan tanpa akhir, tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Mereka semua menyesal mendengarkan nasihat Duo G dan tidak datang ke lantai nama Ola Demon Suppression. Biasanya, ketika mereka mengatakan hal-hal seperti memotong daging untuk memberi makan elang, atau memorbankan nyawa untuk memberi makan harimau, mereka memperlakukannya sebagai hal yang tidak istimewa. Hanya ketika tiba giliran mereka barulah mereka memahami apa sebenarnya arti, kematian adalah hal tersulit sepanjang sejarah. Setelah melakukan demonisasi, para jenderal iblis menjadi semakin ganas. Mereka bisa menumbuhkan tujuh atau delapan lengan, atau lima atau enam mata. Tubuh mereka membengkak hingga belasan kali lipat ukuran aslinya, membuka puluhan mulut berisi gigi tajam, dan seterusnya. Mereka mengambil berbagai postur aneh dan memutar saat mereka menyerang dengan liar. Beberapa saat kemudian, formasi tersebut terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Tunggu, semuanya. Tuhan yang tidak marah sedang mengawasi dari atas. Dia akan datang dan menyelamatkan kita segera. Ini adalah ujian di Aula Penindas Iblis. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan kita. Kita harus mencari jalan keluar bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang telah dijelaskan sebelum mereka memasuki Aula Demon Suppression. Jika para murid tahu bahwa mereka selalu berada di bawah perlindungan senior yang berkuasa, mengapa mereka merasakan bahaya sama sekali? Sidang itu akan menjadi tidak ada artinya. Kenyataannya, membiarkan Duo G memimpin dengan pemahamannya tentang situasi di Aula Penindas Iblis sudah menjadi jaminan keamanan terbesar mereka. Duo G juga mengerang dalam hati. Tak satupun dari kakak laki-laki senior yang datang ke Demon Suppression Hall untuk berlatih muda bergaul. Ada banyak orang yang tidak menyukainya, dan tuannya tidak pernah membela dia. Ini juga bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Dia menggosokkan tasbih hati iblis di lehernya. Selama dia menelannya, membunuh semua jenderal iblis ini bukanlah hal yang sulit. Namun, terakhir kali dia melakukan ini, dia akhirnya melahap semua makhluk hidup di hadapannya dan kehilangan kendali atas pikirannya, menjadi gila. Hanya ketika biksu yang tidak marah itu secara pribadi menekan sifat iblisnya barulah dia kembali normal. Kakak-kakak seniornya mungkin tidak baik, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mempunyai niat buruk terhadapku. Saya tidak mau memakannya, padahal dagingnya empuk dan rasanya cukup enak. Tidak, bagaimana aku bisa berpikiran seperti itu? Jika aku benar-benar menjadi iblis lagi, aku mungkin akan kehilangan kendali sepenuhnya dan berubah menjadi binatang iblis. Pada saat ini, pedangki bersiul, menyapu seluruh ruangan dengan kebencian yang melonjak. Pada saat itu, semua jenderal iblis membeku. Di bawah tatapan kaget para biksu, mereka roboh menjadi tumpukan mayat yang hancur. Kalian orang-orang botak besar, tidakkah kalian mengerti bahwa sebaiknya kalian mendengarkan saja saranku dan makan sampai kenyang? Li Qingshan melangkah ke dalam ruangan dengan pedang iblis pengkhianat di bahunya. Siapa kamu? Duo G berkata dengan terkejut dan gembira, kakak senior pertama. Panggil saja aku kakak senior. Tidak perlu menambahkan kata, pertama. Mengapa? 757. Kamu adalah Li Qingshan. Para biksu merasa khawatir. Meskipun mereka telah mendengar reputasinya sejak lama, mereka tidak pernah mengira dia akan sekuat itu, membunuh jenderal iblis seperti menyembeli anjing. Mereka berjalan terburu-buru untuk mengucapkan terima kasih. Kakak senior, apakah Tuhan mengirimmu untuk menyelamatkan kami? Duo G bertanya. Itu masih dalam perjalanan. Aku ingin ke lantai delapan, jadi aku pamit dulu. Li Qingshan berbalik untuk pergi. Lantai delapan. Tahukah kamu ada berapa komandan iblis? Para biksu bertanya dengan heran. Kita akan tahu setelah kita melihatnya. Li Qingshan tersenyum. Kakak senior Wanlem hanya menjalani uji coba di lantai tujuh. Anda cukup berani untuk mencoba lantai delapan. Apakah kamu bosan hidup? Siapa kakak senior Wanlem? Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang kakak senior Wanlem. Dia adalah murid terkuat di biara kita. Mungkin dia. Biksu itu melirik ke arah Li Qingshan, dan nada suaranya menjadi agak tidak pasti. Tidak peduli seberapa hebat reputasinya, itu tidak bisa dibandingkan dengan dampak menyaksikannya secara langsung. Li Qingshan memikirkannya. Para biksu ini mungkin telah menghabiskan cukup banyak waktu di aula penindas iblis, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang dia dan N kecil. Sebaliknya, kakak senior Wanlem telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua di usia empat puluhan. Dia bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara murid-murid biara. Bolehkah aku bertanya bagaimana performanya dengan Wanwil? Adik laki-laki Wanwil jelas memiliki bakat yang luar biasa, tapi bagaimanapun juga dia masih muda. Dia baru mengalami kesengsaraan surgawi yang pertama dan belum memadatkan sarira. Dia jauh dari kakak senior Wanlem, seorang biksu di sampingnya berkata, jika saudara junior Wanwil benar-benar dapat mengatasi hambatan hidup dan mati, menjalani kesengsaraan surgawi kedua, dan memadatkan sarira, itu akan luar biasa. Beku lain menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa memadatkan sarira semudah itu? Terlebih lagi, kakak senior satu lampu telah mempraktikan kitab cahaya agung dengan tekun selama bertahun-tahun, dan dia memiliki harta karun Buddha. Dia adalah yang terkuat di antara generasi murid yang lebih muda. Dia terkenal di seluruh dunia, seluruh provinsi hijau, bahkan jika saudara junior Wanwil memadatkan sarira, dia bukanlah lawannya. Mungkin kita akan segera bertemu kakak senior Wanlem itu. He he, Duo G, pinjamkan aku salah satu tasbihmu. Jangan pelit, bukannya aku akan memanfaatkanmu. Saya akan mengembalikannya kepada anda setelah saya kembali. Li Qingshan mengulurkan tangannya dari tasbih di leher Duo G dan mengambil salah satu yang kualitasnya lebih baik. Dia meletakkannya di gagang pedang iblis pengkhianat, dan benar saja, pedang itu menyatu dengannya. Kakak senior, kamu harus kembali. Di bawah panggilan Duo G yang khawatir dan enggan, Li Qingshan melangkah pergi, tiba di lantai tujuh aula penindas iblis. Dengan posturnya sebagai komandan iblis, dia tidak membutuhkan banyak usaha untuk mencapai pusat lantai tujuh. Dia tidak melihat apa yang disebut kakak senior satu lampu di sepanjang jalan, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia mendorong pintu berlapis emas itu hingga terbuka. Cahaya menyilaukan keluar dari celah pintu, bertabrakan dengan ki iblis pelindung Li Qingshan. Pintu berlapis emas terbuka sepenuhnya, dan seorang biksu duduk di depan patung Demon Suppression. Dia jelek, dengan hidung murung, bibir terangkat, dan telinga besar. Hanya dari penampilannya saja, Li Qingshan sama sekali tidak merasa aneh mengapa dia menjadi biksu. Namun, matanya bersinar dengan cahaya kristal. Dia tampak seperti api yang menderu-deru, begitu terang sehingga cukup bagi orang untuk mengabaikan penampilannya. Biksu itu menyatukan kedua telapak tangannya, dan sebuah lampu minyak diletakkan di lutut kirinya. Dibandingkan dengan cahaya yang dia pancarkan, itu hanyalah setitik cahaya kecil. Namun, setitik cahaya kecil sepertinya satu-satunya sumber cahaya di malam yang gelap gulita. Isinya cahaya yang tak ada habisnya, sehingga sulit bagi orang untuk mengabaikannya. Di sekitar patung penindas iblis, hati iblis berserakan di tanah, tetapi tidak ada satupun mayat atau noda darah. Amitabha, aku akan mengirimu ke surga di barat. Biksu itu mendorong ke depan dengan tangannya, dan cahaya terik yang bisa membutakan seseorang memenuhi seluruh aola. Kekuatan yang dikandungnya mencakup segalanya dan meresap kemana-mana. Li Qingshan tahu kemana perginya mayat-mayat kaum iblis, dan semangat bersaingnya bangkit. Dia ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh kakak senior satu lampu ini. Dia mengayunkan pedang iblis pengkhianat yang telah mendapat perhatian baru. Pedang ki bersiul di udara, dan tebasan gelap membelah cahaya dan api menjadi dua, langsung mendekati biksu satu lampu. Biksu satu lampu itu terkesiap kaget. Kekuatan lawannya sedikit melebihi ekspektasinya. Dia hanya pernah melihat niat pedang yang begitu tajam dan mendalam dari para murid dan tetua paling terkemuka di istana koleksi pedang. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan mengetuk lampu minyak dengan lembut. Segera, seberkas cahaya api terbang keluar, mencegat pedang ki Li Qingshan dan melancarkan serangan balik. Menarik! Li Qingshan tersenyum. Dia mengarahkan pedang iblis pengkhianat ke satu lampu dan mulai mengayunkannya dengan lembut. Seolah-olah dia telah menumbuhkan ribuan lengan, masing-masing tangan memegang pedang iblis pengkhianat. Lapisan cahaya terus menumpuk, mendorong ke arah biksu satu lampu seperti tembok yang berat. Kilatan cahaya api tampak sangat lemah, seolah-olah embusan angin dapat meniupnya. Namun, itu dengan paksa melewati dinding cahaya dan terpantul di mata Li Qingshan. Namun, itu sudah berada di ujung tambatannya. Itu terpotong menjadi dua oleh satu serangan. Lingkungan sekitar biksu satu lampu bersinar terang, menghalangi pedang ki yang bersiu. Tubuhnya bergoyang, dan dia berdiri. Matanya tidak lagi hanya dipenuhi keterkejutan, tapi juga ketakutan yang mendalam. Komandan iblis ini sangat kuat, dan artefak iblis di tangannya juga sangat mengesankan. Ini pasti akan menjadi pertarungan sengit kali ini. Bolehkah aku bertanya apakah kamu kakak senior Wanlem? Saya Li Qingshan. Pelindung melengkung terbuka, dan Li Qingshan menyimpan pedang iblis pengkhianat dan membungkuh. Kamu adalah Li Qingshan, murid guru yang tidak marah. Bukti apa yang Anda punya? Biksu satu lampu itu sedikit terkejut, tapi dia tidak menurunkan kewaspadaannya sama sekali. Dia telah menjalani banyak cobaan di Aula Penindasan Iblis, jadi dia memahami kekejaman dan kelicikan kaum iblis dengan sangat baik. Banyak kaum iblis yang mengetahui beberapa ilusi dan seni pesona. Rayuan adalah metode yang paling umum. Ada juga yang menyamar menjadi anak-anak atau orang tua untuk mendapatkan simpati, atau bisa menyatakan telah menyadari kesalahannya dan bersedia masuk agama Buddha. Namun, selama mereka punya kesempatan, mereka akan menyerang dengan gagah berani. Banyak murid yang datang untuk diadili telah mati karena tipuan licik ini. Dalam ingatannya, Li Qingshan seharusnya adalah seorang pemuda berusia 20-an atau 30-an, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Hasilnya, dia yakin orang ini adalah komandan iblis yang menyamar. Jika kamu tidak percaya padaku, minggirlah. Saya ingin pergi ke lantai 8. Li Qingshan melangkah menuju patung Demon Suppression. Berhenti. Jika kamu maju selangkah lagi, aku akan menyerang. Biksu satu lampu berseru. Tiba-tiba, dia melemparkan lampu minyak di tangannya ke udara, dan lampu itu mendarat tepat di atas kepalanya. Jubah biksunya acak-acakan, dan bahkan kulitnya bersinar terang. Ia telah menjadi sosok cahaya. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dengan lampu minyak di kepalanya yang botak dan mengkilat, dia tampak seperti menyatu dengan lampu. Itu lucu tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Beku satu lampu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, jadi dia jelas tidak akan terpengaruh oleh ejekan musuhnya. Cahaya di sekelilingnya menghilang, menjadi lebih menyilaukan. Dia siap berperang. Baiklah, baiklah. Ini bisa dijadikan bukti. Li Qingshan memikirkannya dan mengeluarkan seuntai tasbih, melemparkannya ke biksu satu lampu. Biksu satu lampu menangkap tasbih dengan sangat hati-hati dan memeriksanya. Untai-an tasbih bukanlah artefak misterius yang kuat atau harta karun misterius, tetapi memiliki warisan. Semua biksu dengan status tertentu dibiara mengenalinya, dan ia memiliki aura yang ditinggalkan oleh biksu yang tidak marah, jadi tidak mungkin untuk memalsukannya. Dia mengangkat kepalanya. Kamu benar-benar Li Qingshan yang membuat kekacauan di halaman urusan sekuler. Komandan Scarlet Hawk di prefektur mana? Prefektur Clear River. Aku bisa pergi ke sana sekarang, kan? Biksu satu lampu menarik cahaya di sekelilingnya dan melemparkan tasbihnya kembali, pada dasarnya mengakui identitas Li Qingshan. Kemudian dia bertanya dengan rasa tidak percaya, Adik laki-laki, kamu sudah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Ya, belum lama ini. Adik laki-laki, umurmu belum genap 30, kan? Aku hampir sampai. Biksu satu lampu mendecakan lidahnya dengan heran. Adik laki-laki sungguh luar biasa. Kamu telah menarik perhatian biksu yang tidak marah dan diterima sebagai murid pertamanya. Apakah kali ini kamu kembali untuk mengunjungi biksu yang tidak marah dan bersiap untuk mencukur kepalamu dan menjadi biksu? Saya tidak merencanakan hal itu saat ini. Keduanya berbincang sedikit di depan patung Demon Suppression. Li Qingshan hanya menganggap biksu satu lampu itu agak lamban dan tidak pandai berbicara, jadi dia menceramahinya dengan belak-belakan, membujuknya untuk meninggalkan dunia sekuler dan mencukur kepalanya serta menjadi biksu. Setelah ditolak oleh Li Qingshan, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya seolah-olah dia jengkel karena kegagalannya memenuhi harapannya. Li Qingshan terkekeh. Dia tidak marah. Bagaimanapun juga, biksu satu lampu tidak memiliki kesombongan seperti saudara senior pertama yang pernah dia lihat di masa lalu. Terlebih lagi, saat dia membujuknya untuk menjadi biksu, niatnya bahkan lebih murni dibandingkan biksu downless. Wajahnya seperti, mengapa kamu tidak dapat memahami sesuatu yang begitu hebat? Saya telah menjadi biksu selama beberapa dekade, jadi mengapa saya berbohong kepada Anda? Setelah mengetahui bahwa N kecil telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua, mata biksu satu lampu bersinar, dan hatinya sedikit bergerak. Setelah Little N secara resmi bergabung dengan biara Chandevanaga, setiap murid merasa tertekan, dan tekanan yang dia rasakan sangat besar. Dia tidak memiliki orang tua dan dibesarkan di biara. Dengan bakat kultivasinya yang luar biasa, ia mendapat perhatian dan perhatian semua orang. Dia adalah salah satu penerus kepala biara. Namun, begitu Little N tiba, dia merampas cukup banyak kejayaannya. Entah itu sifat Buddha, akar kebijaksanaan, atau kemampuannya berdebat, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan anak yang beberapa dekade lebih muda darinya, apalagi sikap dan penampilannya. Awalnya, dia memiliki keunggulan dalam hal kultivasi, tetapi sekarang satu-satunya keunggulannya sudah tidak ada lagi, mau tak mau dia merasa sedikit tersesat. Namun, ia segera membangkitkan semangat juangnya. Mohon tunggu di sini, kakak. Saya akan segera kembali. Tunggu sebentar, adik junior. Lantai delapan aula penindas iblis sangat berbahaya. Ada banyak komandan iblis yang kuat dan licik. Master Unraget pernah memberitahuku bahwa kamu pasti tidak bisa naik ke lantai delapan. Aku sarankan kamu berhenti di sini. Tepat ketika Li Kingshan hendak menuju ke lantai delapan, dia dihentikan oleh Biksu satu lampu, yang mencoba sekuat tenaga untuk membujuknya. Aku memasuki aula penindas iblis kali ini untuk pergi ke lantai delapan dan mempelajari lapisan ke delapan patung penindas iblis. Tuanku juga telah menyetujuinya. Beku satu lampu menjadi agak ragu-ragu di dalam hati, guru yang tidak mengamuk tidak mengizinkan saya naik ke lantai delapan, tetapi dia mengizinkannya. Apa dia pikir aku lebih lemah darinya? Namun dia baru mengalami kesengsaraan surgawi kedua baru-baru ini. Bukankah dia terlalu meremehkanku? Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Adik laki-laki, apakah kamu akan menyamar sebagai komandan iblis dan pergi ke patung penindas iblis? Tentu saja tidak. Aku jelas akan berusaha mati-matian. Itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan kekuatan biara defa naga chan kita. Li Kingshan menjentikan pedang iblis pengkhianat sambil tersenyum. Dia tidak pernah khawatir tentang pertarungan yang terlalu banyak. Untuk mempraktikan transformasi setan harimau, dia harus memanfaatkan setiap peluang dalam pertempuran. Jika itu masalahnya, aku akan pergi bersamamu. Kita akan memiliki kesempatan lebih baik jika kita bekerja sama. Biksu satu lampu sangat bersemangat. 758. Li Kingshan mengamati Biksu satu lampu dengan cara yang aneh. Awalnya, dia tidak merasakan bahaya apapun, tetapi begitu dia mengatakan ingin pergi bersamanya, dia merasakan bahaya yang begitu kuat. Apakah Biksu ini tampak jujur dan baik hati, namun sebenarnya dia menyembunyikan niat jahat. Akibatnya, dia mencoba membujuknya, kakak senior satu lampu, karena tuanku menyuruhmu untuk tidak memasuki lantai delapan, dia pasti punya alasannya. Lebih baik kau tetap di sini dan terus berkultivasi. Tidak apa-apa kalau kamu sendirian, tapi apa menurutmu akan berbahaya kalau aku ikut di dalamnya. Jika tidak ada bahaya sama sekali, bagaimana bisa disebut putus cinta? Beku satu lampu tidak setuju. Dia yakin Biksu yang tidak marah itu bias terhadap muridnya, tapi dia menolak menerimanya, ingin turun dan bersaing. Kata-kata ini terdengar familiar. Jika kamu tidak diam-diam mencoba menjebakku, kamu jelas akan sangat membantu. Li Qingshan mengerutkan bibir dan berpikir. Karena betapa mototnya Biksu satu lampu itu, dia tidak mampu membujuknya sebaliknya. Dia hanya harus beradaptasi dengan situasi ketika saatnya tiba. Seperti yang dikatakan bahwa mereka yang tidak botak tidak mungkin berbisa, mereka yang tidak berbisa tidak mungkin botak. Dia benar-benar harus berhati-hati, kalau-kalau dia malah tertusuk. Hasilnya, keduanya bekerja sama dan berkelana ke lantai delapan ola penindas iblis. Di Gunung Grit Buddha, Biksu Daunless berdiri di tepi tebing, menghadap ribuan penganut dan pegunungan jauh di bawahnya. Kasayanya melayang tertiup angin seolah hendak terbawa angin. Kaka senior. Biksu yang tidak marah itu membungkuk ke arah punggung Biksu Daunless, sementara N kecil menyatukan kedua telapak tangannya. Apa yang ingin Anda katakan? Tanya Biksu Daunless tanpa menoleh ke belakang. Biksu yang tidak marah itu memberitahunya apa yang dikatakan Li Qingshan, dan benar saja, Biksu Daunless itu menjadi sangat marah. Meretas orang. Untuk apa dia mengambil tempat ini? Jika kita benar-benar ingin meretas, membersihkan daemon, apakah kita membutuhkannya? Jangan bilang kamu dan aku di sana hanya untuk pertunjukan. Akan ada hari di mana kita kembali. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Anak itu bukanlah seorang Buddha dan bertindak sembarangan dan sembrono, tapi dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan dan setia pada perkataannya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Karena dia menganggap biar aku terlalu kecil, aku juga tidak akan memaksanya. Aku akan membiarkan dia pergi ke ujung dunia, tapi kehendak tunggal tidak akan pernah mengikutinya, kalau-kalau hal itu merusak jalur kultifasinya. Kemudian Biksu Daunless berkata pada N kecil, satu kehendak, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan alam kekosongan bodi kali ini. Kamu bisa kembali dan berkultifasi sendiri. Murid ini bersedia menyebarkan agama Buddha di Laut Selatan. N kecil berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Biksu Daunless itu mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin saya tidak memahami niat baik kepala biara? Namun, bagaimana jalur kultifasi bisa diatur oleh orang lain? Kepala biara? Jangan meremehkanku hanya karena aku masih muda, kata N kecil. Bagaimana jika aku bersikeras untuk menahanmu di biara candevanaga? Biksu Daunless itu berbalik dan menatapnya. Setelah menjadi murid biara candevanaga, Anda akan selalu menjadi murid biara candevanaga. Jika Anda melanggar sila biara, saya bersedia menerima semua hukuman. Jika tidak, kepala biara, mohon beri saya kebebasan dan biarkan saya menemukan jalur kultifasi saya sendiri. N kecil balas menatap tanpa bergeming. Jadi ini lantai delapan aula penindas iblis. Besar sekali. Li Qingshan bersiul. Lantai delapan aula Demon Suppression bukan lagi sebuah labirin. Hanya ada pilar emas yang tingginya beberapa puluh meter yang memanjang hingga kekejauhan. Sejauh mata memandang, mustahil melihat akhirnya. Pilar tak berujung bukanlah satu-satunya hal yang tidak bisa dilihat. Ada juga lautan manusia yang melonjak, bukan, setan. Kelompok setan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk dan ukuran tinggal di ruang yang luas ini, mengaum dan mengaum serta membuat keributan. Dengan kedatangan mereka yang tiba-tiba, suasana langsung terdiam. Mata berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya menatap ke atas, dipenuhi amarah, permusuhan, kebencian, dan niat membunuh. Itu seperti gelombang diam dan tak terlihat yang melonjak satu demi satu. Bahkan dengan ketabahan mental dan kultifasi biksu satu lampu, dia tetap menggigil dalam hati. Dia mengerang di dalam. Dia tidak pernah mengira medan lantai delapan aula penindas iblis akan benar-benar seperti ini. Bukankah itu berarti tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali? Begitu dia muncul, dia harus menanggung serangan ribuan kaum iblis. Dia mendengar Li Qingshan menghela nafas dari lubuk hatinya. Tempat yang bagus. Biksu satu lampu membelalakkan matanya. Tempat yang bagus. Di mana, meskipun adik laki-lakinya ini adalah anak ajaib, bukankah dia sedikit terlalu sombong? Dalam pengertiannya, sudah ada lebih dari tiga belas komandan iblis. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang tersembunyi di kedalaman aula Demon Suppression? Ini jelas merupakan tempat yang berbahaya. Saya Li Qingshan. Aku datang untuk membunuhmu. Li Qingshan berseru dengan keras. Suaranya menembus lautan iblis dan mencapai bagian dalam aula, bergema di antara pilar. Seperti batu yang menimbulkan ribuan riak, kaum iblis menjadi gempar. Lautan setan melonjak. Lebih dari selusin komandan iblis mendesak, dan lebih jauh lagi, gelombang ki iblis yang kuat juga mendekati mereka. Aku akan membunuh kalian semua dan memberinya hadiah bagus untuk pertemuan pertama kita. Li Qingshan berkata dengan lembut sebelum berbalik dan tersenyum. Kakak senior, lindungi dirimu sendiri. Membunuh mereka. Bunuh keledai botak di biara cande vanaga. Saya ingin merobek daging mereka sepotong demi sepotong dan memakannya. Suaranya luar biasa, dan ombaknya berubah menjadi gelombang yang mengamuk. Li Qingshan dengan santai mengayunkan pedang iblis pengkhianat ke belakang, dan beberapa lusin kaum iblis tercabik-cabik oleh pedang ki. Darah menyembur kemana-mana, mekar dalam sekejap. Ujung pedang membentuk busur, menunjuk lurus ke depan. Jari-jari tangan kirinya membentuk pedang, menunjuk ke arah kaum iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia mencengkram gagangnya dengan kuat dengan tangan kanannya, menariknya ke belakang dan mengencangkannya. Dia menikam. Pada saat itu, Li Qingshan menghilang dari tempatnya, muncul beberapa ratus meter jauhnya. Ujung pedang menembus kepala komandan iblis. Kilatan cahaya yang luar biasa mengikuti di belakangnya, bertahan di bidang penglihatannya untuk waktu yang sangat lama. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah orang atau pedanglah yang datang lebih dulu. Dimanapun seberkas cahaya lewat, darah bermekaran di sepanjang jalan. Mayat yang terpotong-potong membentuk jalan selebar beberapa ratus meter. Teriakan pertempuran yang memekakan telinga terhenti sesaat. Yang pertama, Li Qingshan menarik kembali pedang iblis pengkhianat. Darah ungu mengalir dari lukanya, tapi dibandingkan dengan tubuh raksasa komandan iblis, itu bukanlah apa-apa. Komandan iblis dengan tubuh kuatnya masih bisa pulih meski mereka terluka sepuluh kali lebih mengerikan. Komandan iblis mengeluarkan raungan marah seolah dia ingin menyerang Li Qingshan, tapi dia bersandar ke belakang dan pingsan dengan keras. Dia bahkan tidak berhasil melakukan demonisasi pada waktunya. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Digagang pedang iblis pengkhianat, mata iblis itu berputar seolah sedang mengamati sekeliling. Tepinya yang panjang dan sempit diselimuti lapisan cahaya jahat. Bahkan biksu satu lampu pun tercengang. Seorang komandan iblis terbunuh begitu saja. Meskipun dia adalah komandan iblis terlemah di antara selusin atau lebih, dan dia masih bisa mengalahkannya, itu pasti tidak akan semudah itu. Li Qingshan sedikit membungkukan pinggangnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia memegang pedang iblis pengkhianat secara horizontal di pinggangnya dan menyerang. Seberkas cahaya melingkar yang sangat tajam melintas di tengahnya. Pada saat Li Qingshan menegakkan tubuhnya, tidak ada satupun makhluk hidup dalam radius lebih dari 30 meter. Dalam sekejap, dia memulai pembantaian, dan bau darah meresap ke udara. Jika dilihat dari atas, akan tampak seperti kuas besar yang pertama kali menggambar garis lurus di tanah sebelum menggambar lingkaran sempurna. Iblis Khan. Seketika, selusin komandan iblis di bidang penglihatannya menjadi iblis pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka menjadi raksasa dengan tiga kepala dan enam lengan, monster yang dipenuhi duri, atau iblis wanita yang menggoda. Namun tidak satupun dari mereka yang mengambil inisiatif menyerang. Semuanya mengambil sikap bertahan. 759 Li Qingshan berbalik dan mengayunkan pedangnya ke ruang di sana. Dentang. Logam berdentang dan percikan api berterbangan. Sosok yang sepenuhnya transparan muncul. Itu adalah komandan iblis tipe pembunuh. Dia tidak pernah menyangka indera Li Qingshan begitu tajam, menemukannya segera setelah dia menyerang. Hilang, dia segera lari ke kejauhan. Rantai penindasan setan. Li Qingshan berteriak dengan dingin, dan rantai penindasan iblis melesat, mengejarnya tanpa henti seperti parasit. Tidak peduli bagaimana pembunuh komandan iblis itu mengelak dan bergerak, suara gemerincingnya semakin dekat dan dekat. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Perisai raksasa berwarna hitam pekat turun dari langit, memotong pengejaran rantai penindas iblis. Komandan iblis yang tampak garang, yang menyerupai patung di kuil dewa gunung, berdiri di sana seperti benteng dengan tubuh berotot yang dibalut baju besi berat. Ia berteriak, Komandan iblis adalah komandan iblis. Apa yang kamu tunggu? Jika kita tidak membunuh mereka, tidak ada satupun dari kita yang bisa beristirahat dengan tenang. Apakah kamu benar-benar ingin dia mengalahkan kita satu per satu? Tidak peduli seberapa besar keluhan yang kita miliki di antara kita, dapatkah itu dibandingkan dengan kebencian kita terhadap biara cande fanaga? Komandan iblis tampaknya memiliki prestise yang sangat tinggi di antara kaum iblis, sehingga para iblis segera meresponsnya. Namun di saat berikutnya, Li Qingshan membelah ombak dan tiba di depan dinding perisai, bertatapan dengannya. Mati. Komandan iblis mengayunkan perisai besar berwarna hitam pekat di tangannya. Wajah hantu di atasnya tiba-tiba hidup kembali, meraung seperti penusuk yang tajam, menusuk jiwa. Li Qingshan tidak terpengaruh. Dia mengayunkan pedangnya secara diagonal dan menembus perisai besar berwarna hitam pekat. Hati iblis digagangnya segera menyusut ukurannya. Tepat ketika dia hendak mengambil langkah maju, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh dari belakang. Komandan pembunuh iblis telah menangkap peluang itu dan menyerang lagi. Jika mereka bekerja sama dan menyelamatkan satu sama lain, itu akan sangat merepotkan. Bagaimanapun juga, mereka tetaplah komandan iblis. Itulah yang dipikirkan Li Qingshan. Dia berteriak, penindasan setan. Menara penindas iblis turun dari atas. Dengan suara gemuruh, ia menekan Li Qingshan dan kedua komandan iblis bersama-sama. Pada saat ini, iblis merespons. Mereka semua melakukan demonisasi dan menyerang menara penindas iblis dengan ganas. Bilah dan kapak diayunkan, api menyala, dan kilat menyambar. Meskipun pagoda penekan iblis sangat kokoh, namun penuh dengan bekas luka dan berada di ambang kehancuran. Jumlah kaum iblis terlalu banyak, dan ada begitu banyak komandan iblis dan jenderal iblis yang bergabung dengan mereka juga. Kuantitasnya cukup untuk menyebabkan perubahan kualitatif. Ledakan. Pagoda penindas iblis hancur berkeping-keping, dan Li Qingshan keluar dari dalam, satu kepala besar dan satu kepala kecil di tangannya. Yang ketiga. Pembunuhan yang bagus. Biksu satu lampu bersorak dengan keras. Dia sudah merasa putus asa, tetapi Li Qingshan telah membunuh tiga komandan iblis secara berturut-turut, memberinya peningkatan kepercayaan diri yang besar dan keinginan untuk menolak mengakui kekalahan. Adik laki-laki sangat berani. Mungkinkah Tuan Buru akan membiarkan dia memasuki lantai delapan aula penindas iblis? Mungkinkah aku lebih rendah darinya? Dia melayang ke udara dan mengaktifkan grid light scripture. Cahaya platinum yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Penerangan cahaya Buddha. Di bawah penerangan cahaya, kelompok iblis mengeluarkan tangisan menyedihkan saat asap hitam mengepul dari tubuh mereka. Para jenderal iblis masih bisa melakukan perlawanan, tapi banyak sekali kaum iblis yang diterangi oleh cahaya. Seperti salju yang mencair di bawah terik matahari, tak lama kemudian mereka terbakar habis. Bahkan hati iblis mereka pun tidak tersisa. Serangan itu tampaknya lebih kuat daripada serangan Li Qingshan, tetapi sebagian besar orang yang dibunuhnya adalah kaum iblis biasa. Para jenderal iblis terluka, tetapi mereka bertahan dengan gigih. Para komandan iblis benar-benar tidak terluka. Itu bukan cara yang buruk untuk membersihkan medan perang. Silakan bunuh kaum iblis biasa, kakak senior. Serahkan komandan iblis dan jenderal iblis ini padaku. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia mendekati komandan iblis dengan tiga kepala dan enam tangan dalam sekejap. Masing-masing dari enam lengannya memegang senjata dengan berbagai bentuk dan panjang, mengayunkannya ke Li Qingshan secara acak. Tampaknya kacau, tetapi mereka benar-benar bekerja sama dengan kerja tim yang hebat, membentuk jaring logam yang mulus. Keterampilan bertarung mereka pada dasarnya setara dengan Asura. Dentang, dentang, dentang. Pada saat itu, entah berapa kali ujung pedang itu berbenturan dengan ke enam senjata itu. Gelombang kejutnya seperti badai paling dahsyat, mencapai jarak beberapa ratus meter. Bahkan para jenderal iblis tidak dapat mendekati mereka, sementara kaum iblis dicabik-cabik dan dibunuh. Mata iblis digagangnya berputar, pupilnya membesar dan berkontraksi beberapa kali. Ia ingin menangkap celah sekilas. Tombak cahaya luar biasa. Suara biksu satu lampu tidak terdengar gembira maupun sedih. Itu dipenuhi dengan aura agung. Cahaya di sekelilingnya surut, mengembun menjadi bola cahaya cemerlang seukuran kepalan tangan di depannya. Seberkas cahaya keluar. Namun, bagaimana komandan iblis lainnya bisa hanya menonton saat dia membantu Li Qingshan dan membunuh komandan iblis lainnya. Udara berputar, dan seberkas cahaya lurus pensil melengkung, mengelilingi komandan iblis. Di kejauhan, komandan iblis berlengan satu mengulurkan lengannya yang panjang dan layu dan mengulurkan tangan dua belas jarinya ke depan. Biksu satu lampu menggigil di dalam. Yang dia lihat hanyalah Li Qingshan tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Kenam senjata komandan iblis semuanya mendarat di tubuhnya. Beberapa komandan iblis mendekatinya. Melihat bagaimana hidupnya dalam bahaya, mereka menyalurkan kitab cahaya agung untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, seorang iblis wanita menawan muncul di hadapannya. Dia tersenyum menawan. Tuan kecil, Sudahkah Anda mencicipi tanah suci kebahagiaan tertinggi? Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana? Tanah suci kebahagiaan tertinggi adalah kerajaan Buddha yang murni. Beraninya kaum iblis berbicara omong kosong seperti itu. Biksu satu lampu memarahi, tapi begitu dia mengatakan itu, dia tahu situasinya buruk. Asap mengepul di sekitarnya. Tiba-tiba, dia tidak lagi berada di aula Demon Suppression. Berbagai ilusi muncul. Pertama, banyak wanita cantik menari di sekitarnya. Gerakan mereka mempesona, menutupi sosok mereka di balik tabir tipis saat bibir merah terang mereka menyanyikan lagu-lagu cabul. Biksu satu lampu menyatukan kedua telapak tangannya dan tetap tidak terpengaruh. Kemudian, wanita cantik itu terbang satu per satu, bergumam di telinganya dan dengan lembut membelai tubuhnya. Dia terus menatap lurus ke depan. Tiba-tiba, semua wanita cantik itu berubah menjadi serangga berbisa dan binatang buas, menggigit dan melahap tubuhnya. Rasa sakitnya tak tertahankan dan gatalnya tak tertahankan, namun ia tetap kokoh seperti batu, melantunkan kitab suci Buddha dengan lembut. Ilusi terus berubah. Ancaman, rayuan, dan hinaan tidak membuat biksu yang dibesarkan di biara candeva naga itu goyah sama sekali. Dia menutup matanya sedikit dan melantunkan kitab suci. Selama pelita hatinya tetap menyala, seberkas cahayanya tidak akan pernah padam. Bahkan kegelapan yang tak terbatas pun tidak dapat mengganggunya. Betapa hebatnya ketabahan mental yang dimiliki Beku ini. Jika sedikit lebih lama lagi, akulah yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Meski begitu, aku berhasil membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Dia seharusnya sudah bisa membunuh pengkhianat itu sekarang, bukan? Iblis wanita itu terkejut, tapi dia tidak panik. Dia melihat ke belakang. Tujuannya adalah untuk menyebukkan biksu satu lampu, mencegahnya bekerja sama dengan Li Qingshan. Komandan iblis lainnya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengerumuni dan membunuh Li Qingshan sebelum berbalik untuk menghadapi biksu satu lampu. Namun, begitu dia melihat ke belakang, ekspresinya berubah drastis. Tiga kepala jenderal iblis terlempar tinggi ke udara dengan darah. Itu hanya sekejap mata, namun satu lagi telah mati. Beberapa saat yang lalu, Li Qingshan terlibat dalam pertempuran sengit melawan komandan iblis berkepala tiga dan berlengan enam. Meskipun tombak cahaya agung milik biksu satu lampu telah dibelokkan, perhatian komandan iblis berkepala tiga dan berlengan enam telah teralihkan. Li Qingshan akhirnya menemukan celah, dan dia baru saja akan mengayun ke bawah. Sebuah kekuatan takasat mata menarik kaki kanannya, menggeser pusat gravitasinya dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia segera dibiarkan terbuka lebar, dan enam senjata mendarat di atasnya. Di udara, Li Qingshan tidak panik sama sekali. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, sosok naga melingkar dan terbang keluar, melingkari leher komandan iblis. Pedang naga iblis dilepaskan, menunjukkan ketajamannya. Ledakan. Seorang komandan iblis setinggi 30 meter dengan kepala babi dan tubuh manusia, dengan duri di sekujur tubuhnya seperti landak, memegang palu besar secara terbalik dan menghantamkan Li Qingshan ke tanah dengan kejam. Tanah berguncang seperti ada gempa bumi. Apakah dia mati? Omong kosong, jika aku tidak menghancurkannya menjadi pasta daging, siapa yang bisa hidup? Saat komandan iblis berkepala babi berbicara, palu besar di tangannya bergetar hebat. Di bawah palu, Li Qingshan memegang pedang di tangan kanannya dan mengangkat tangan kirinya untuk memblokir palu. Dia mengjilat bibirnya. Kakek belum mati. Dengan sebuah dorongan, palu besar itu terbang kembali dan menghantam wajah komandan iblis berkepala babi itu. Darah berceceran di mana-mana, dan salah satu taring panjangnya patah. Dalam sekejap, pedangki dan bayangan naga menari dengan liar. Li Qingshan menggunakan patung penindas iblis. Meski tidak bisa secara langsung menekan dan membunuh komandan iblis, itu masih bisa mempengaruhi dan menekan kekuatan mereka. Serangan komandan iblis melemah, dan dengan perlindungan armor, sulit untuk memberikan kerusakan fatal padanya. Dia hanya menyerang dan tidak bertahan, membunuh sampai langit menjadi gelap dan darah mengalir seperti sungai. Tiba-tiba, ada cahaya terang di kejauhan. Li Qingshan menoleh. Apakah one lamp juga berhasil melarikan diri? Lampu minyak kuno di tangan biksu satu lampu tiba-tiba bersinar terang. Kilatan cahaya api terbang keluar, menyelimuti iblis wanita yang telah menggunakan ilusi dan pesona. Seperti kayu bakar kering, iblis wanita itu terbakar. Dia menjadi abu di tengah jeritan dan kutukan. Tombak cahaya luar biasa. Beku satu lampu mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Bola cahaya yang semula hanya seukuran kepalan tangan tiba-tiba membengkak menjadi seukuran kepala. Tombak cahaya ditembakkan ke segala arah, menusuk banyak sekali kaum iblis dan jenderal iblis dan memaksa beberapa komandan iblis untuk menghindar dalam keadaan yang menyedihkan. Li Qingshan menganggup pada dirinya sendiri. Biksu satu lampu benar-benar memenuhi gelarnya sebagai murid terkuat. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak kultifator inti emas yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Seorang komandan iblis yang ditutupi tentakel menyerang biksu satu lampu. Beberapa ratus tentakel ditembakkan seperti lembing, semuanya berisi racun. Selama mereka menggaru kulitnya, nyawanya akan dalam bahaya. Roda cahaya luar biasa. Biksu satu lampu menyatukan kedua telapak tangannya dan meletakkan lampu minyak di kepalanya, membenturkan kepalanya ke komandan iblis. Lampu minyak menghasilkan lingkaran cahaya. Tentakelnya hancur bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Komandan setan tentakel hancur berkeping-keping. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Gerakan ini cukup kuat, tapi terlalu lucu. Keduanya bekerja sama, dan setelah dua jam pertempuran sengit, mereka membunuh hampir 20 komandan iblis. Akhirnya, mereka menyapu seluruh kaum iblis di area tersebut. Bahkan dengan cahaya pemurnian dari Biksu satu lampu, Allah itu masih dipenuhi dengan anggota tubuh yang terpenggal. Darah mengalir kemana-mana, cukup untuk menenggelamkan pergelangan kaki mereka. Li Qingshan duduk di atas mayat komandan iblis. Armornya penuh dengan luka, jika bukan karena penindasan terhadap penindasan iblis, itu mungkin sudah hancur. Dia bermain-main dengan beberapa hati iblis tembus pandang di tangannya. Adapun hati iblis lainnya, semuanya telah menjadi makanan bagi pedang iblis pengkhianat, yang hanya menunjukkan kebrutalan pertempuran. Setelah menyerap kekuatan dari begitu banyak hati iblis komandan iblis, pedang iblis pengkhianat jelas telah berkembang cukup pesat. Meskipun jaraknya masih tertentu dari harta karun misterius, selama harta itu terus bertambah, akan ada hari di mana harta karun itu tumbuh. Pada saat itu, itu akan bekerja dengan pedang naga iblis, dan dia bisa langsung membunuh musuh-musuhnya dengan satu pedang di tangannya. Yang lainnya berubah menjadi naga dan menari mengelilinginya. Itu bisa digunakan dari jauh atau dekat, baik secara ofensif maupun defensif. Kekuatannya pasti sangat mengesankan. Beku satu lampu itu melayang di udara, beristirahat dengan mata terpejam. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya saat dia perlahan memulihkan kekuatannya. Istirahatlah dengan baik, kakak. Aku akan memeriksa patung penindas iblis dulu. Li Qingshan berjalan menuju patung Demon Suppression. Entah kenapa, rasa bahayanya menjadi semakin kuat. 760. Li Qingshan tiba di depan patung penindas iblis ke-8, dan aura kekerasan membanjiri wajahnya. Orang-orang iblis yang awalnya humanoid telah sepenuhnya menjadi iblis tertinggi, tetapi matanya dipenuhi dengan kebajikan dan kedamaian, kontradiktif namun harmonis. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan, dan sebuah wasiat muncul dari patung penindas iblis, langsung menuju ke kepalanya. Akulah yang suka berkelahi dan membunuh. Akulah yang menuruti kenikmatan Indriya. Akulah yang menegakkan keadilan. Kemana pun hatiku pergi, aku melakukan apapun yang kuinginkan. Mengapa saya harus begitu jelas? Siapa yang peduli apakah itu Buddha atau setan? Apa yang saya tekan? Berpikir sampai di sana, iblis ki keluar dari tubuhnya. Merah dan biru berpotongan, berputar seperti cahaya dan kabut. Itu sudah sangat berbeda dari keinginan yang dikeluarkan oleh patung penindas iblis. Tidak ada konflik antara tenggelam dalam jalur setan atau berpindah agama menjadi Buddha. Aku adalah aku. Biksu satu lampu menatap sosok tinggi Li Qingshan. Tatapannya agak campur aduk, seolah dia merasakan kekaguman, tapi juga sepertinya dia menolak mengaku kalah. Semangat juangnya semakin membara saat dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Li Qingshan saat ini tenggelam dalam pemahamannya tentang lapisan kedelapan patung penindas iblis. Dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak merasakan pendekatan Biksu satu lampu sama sekali. Biksu satu lampu tiba di hadapan Li Qingshan dan mengulurkan tangannya, mengangkat tangannya. Li Qingshan menutup matanya dan berkata pelan, Ayo, jika Anda benar-benar memiliki niat buruk, saya akan menunjukkan kepada Anda kemampuan saya hari ini. Namun, Biksu satu lampu hanya menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan dengan lembut, Amitabha. Li Qingshan menanamkan lapisan kedelapan patung penindas iblis ke dalam kepalanya. Pemahamannya tentang metode kultivasi yang mendalam ini semakin dalam lagi. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, Apakah ada hal lain, kakak? Aku ingin mengucapkan terima kasih, adik junior. Jika bukan karena adik junior Li, aku pasti sudah mati jika aku menerobos ke lantai delapan. Saya juga ingin meminta maaf kepada Tuan yang tidak marah. Tuan menyuruhku untuk tidak memasuki lantai delapan, tapi dia mengirimmu, saudara junior. Saya sebenarnya curiga bahwa guru itu bias dan meremehkan saya. Sungguh dosa, sungguh dosa, kata Biksu satu lampu dengan tulus. Kamu terlalu baik, kakak senior. Sebaliknya, akulah yang seharusnya berterima kasih kepada kakak senior karena telah membantuku. Li Qingshan mempunyai kesan yang baik terhadap satu lampu ketika dia melihat Biksu itu mengakui ketidakpuasannya tanpa meminta maaf atas apa yang dia pikirkan. Ia merasa Biksu ini bukanlah orang jahat dan memiliki temperamen yang luar biasa. Tapi ini lebih aneh lagi. Dari mana datangnya perasaan krisis? Kekuatan kakak muda jauh di atas kekuatanku. Aku hanya mengandalkan harta Buddha untuk dipamerkan. Bahkan tanpa aku, kakak muda masih bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Biksu satu lampu berbicara dengan sangat rendah hati, yang malah membuat Li Qingshan merasa agak malu. Kakak senior terlalu serius. Ayo bersiap untuk naik. Saat kita keluar dari aula, aku akan mentraktirmu secangkir teh. Oh, tentu saja itu teh. Namun, Wan Lemp menggelengkan kepalanya dan melihat ke bawah kebagian bawah patung. Adik laki-laki, kamu harus pergi dulu. Saya masih ingin turun. Apa? Anda akan pergi ke lantai sembilan dari Demon Suppression Hall? Li Qingshan sangat terkejut. Itu adalah sesuatu yang telah diperingatkan oleh Biksu yang tidak marah itu, dan bahkan jika Biksu yang tidak marah itu tidak menyebutkannya, dia tidak akan mengambil risiko. Itu benar. Biksu satu lampu itu mengangguk. Kakak senior, kamu tidak boleh melakukan itu. Lantai delapan sudah sangat berbahaya, jadi bagaimana kamu bisa pergi ke lantai sembilan? Li Qingshan mencoba mencegahnya. Jika saya tidak menjalani latihan yang lebih berbahaya, bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat? Seperti kata pepatah, jika bukan saya yang masuk neraka, siapa lagi? Sebagai murid Buddha, saya harus mengatasi semua rintangan dengan semangat tak kenal takut. Ekspresi Biksu satu lampu itu tegas. Dia sebenarnya tampak seperti telah menguatkan hatinya. Semangat juangnya begitu tinggi hingga nyaris fanatik. Itu benar, tapi... Li Qingshan mengerutkan keningnya. Tidak peduli betapa takutnya dia, dia tidak terburu-buru menuju kematiannya. Selalu ada lawan yang tidak terkalahkan dalam hidup. Ketika tiba waktunya untuk melarikan diri, tibalah waktunya untuk melarikan diri. Ketika tiba waktunya untuk gemetar ketakutan, itulah saatnya untuk gemetar ketakutan. Tidak ada yang memalukan mengenai hal itu. Mempertahankan kekuatan dan mempersiapkan pertempuran lainnya adalah jalan yang benar. Memukul batu dengan telur bukanlah sebuah keberanian. Itu hanya tindakan bodoh. Tidak perlu mencoba dan membujukku lagi, adik junior. Aku sudah mengambil keputusan. Aku pergi dulu. Biksu satu lampu berjalan menuju lantai sembilan olah penindas iblis dengan sedikit rasa puas diri. Seolah-olah dia telah menggunakan ini untuk membuktikan bahwa dia lebih berani daripada Li Qingshan. Kamu kuat, tetapi kamu tidak memiliki tekad dan kemauan sepertiku. Bagaimanapun juga, murid Buddha dan murid sekuler berbeda. Tunggu. Li Qingshan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kompetisi yang agak kekanak-kanakan ini. Dia berdiri di depan biksu satu lampu dan menghalangi jalannya. Adik laki-laki, apakah kamu ingin ikut denganku? Aku pasti sudah gila jika pergi bersamamu. Li Qingshan bersumpah dalam hati. Dia mencoba membujuknya dengan lembut, kakak senior, sebaiknya kamu mempertimbangkannya kembali. Jika orang lain ingin mati bagaimanapun caranya, dia tidak bisa diganggu oleh mereka. Namun, biksu satu lampu bukanlah orang jahat. Dia pada dasarnya telah membantunya sebelumnya, jadi dia tidak bisa begitu saja melihat murid yang menaruh harapan besar pada biara chan dari deva naga ini untuk berjalan di jalan kematian. Kalau tidak, bahkan biksu yang tidak marah pun mungkin akan mengira dia salah begitu dia kembali bergerak. Biksu satu lampu meliriknya, dan dia bersinar terang. Dia bermartabat dan mulia. Li Qingshan semakin merasa ada yang tidak beres. Sesuatu pasti telah terjadi. Kembali ke beberapa saat yang lalu, biksu satu lampu terjebak dalam lapisan ilusi, tidak terpengaruh. Dia baru saja akan melepaskan diri dari ilusi ketika tiba-tiba, berbagai ketidaknyamanannya lenyap. Dia tidak lagi ragu-ragu terhadap godaan, juga tidak merasa takut terhadap ancaman. Tubuh dan pikirannya rileks dan gembira. Dia berpikir dengan gembira, sepertinya aku sudah menerobos lagi. Latihan kerasku di aula penindasan iblis tidak sia-sia. Berbagai ilusi di sekitarnya semuanya lenyap, dan dia mendapati dirinya sedang duduk di bawah pohon bodi. Di masa lalu, Buddha Tathagata juga telah menjalani berbagai ujian di bawah pohon bodi sebelum akhirnya menjadi seorang Buddha. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, bunga-bunga berjatuhan dari langit dan teratai emas bermunculan dari tanah, memanjang hingga kekejauhan dari bawah pohon bodi. Dalam bunyi lonceng yang merdu, cahaya menerangi segalanya, dan sebuah kerajaan Buddha muncul. Seorang Buddha emas kuno muncul di cakrawala, samar-samar terlihat. Di mana ini, sedikit rasa mabuk muncul di mata biksu satu lampu saat dia bertanya tanpa sadar. Inilah surga barat, suara Buddha kuno sangat luar biasa, terdengar di seluruh dunia. Surga Barat Hati biksu satu lampu dipenuhi kerinduan yang tak ada habisnya. Dia dibesarkan di biara candevanaga, diasuh oleh Dharma Buddha siang dan malam. Uang, keindahan, serangga berbisa, dan binatang buas tidak mampu membuatnya goyah, namun mengejar Dharma Buddha adalah impian seumur hidupnya. Pada saat ini, iblis wanita telah kehilangan kendali atas ilusinya. Biksu satu lampu berjalan maju, menuju surga barat di dalam hatinya. Namun pada saat itu, kerajaan Buddha juga mundur. Dia berlari ke depan sekuat yang dia bisa, tetapi kerajaan Buddha juga terus mundur. Itu sangat dekat, namun sebenarnya terasa begitu jauh. Dia tidak dapat mengambil satu langkah pun lebih dekat. Dia bertanya dengan kecewa dan tidak puas, apa yang terjadi? Buddha kuno berkata, kamu sangat lemah, jadi bagaimana kamu berhak menginjakan kaki di surga baratku? Saya lemah. Ya, Anda harus menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat daripada Li Qingshan dan satu kehendak. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki hak untuk menjadi kepala biaracan dari Devanaga di masa depan, dan hanya dengan begitu Anda dapat menetapkan menginjakan kaki di surga barat. Ilusi itu lenyap, namun suara itu terus bergema di telinganya hingga sekarang. Li Qingshan berkata, kakak senior satu lampu, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi ke lantai sembilan, tapi mari kita tunggu sampai tuanku kembali dulu. Terima kasih telah menonton!